Kisah si pedang buntung jelit tujuh. Semula hamba memang berpikir sama dengan Gusti Adipati. Dan sinduh hamba perintahkan untuk mengeroyok, agar orang itu cepat mampus. Akan tetapi sinduh keberatan. Ia tidak ingin menyinggung perasaan Sawung Rana, sebab Sawung Rana tidak terancam bahaya. Mengingat itu kemudian hamba mengalah, dan biarlah Sawung Rana puas, Adipati Mandurorejo mengangguk-angguk. Kemudian Seng Senopati ini mendekati tempat pertempuran, sambil memperhatikan. Begitu melihat jalannya perkelahian, ia segera membenarkan pendapat terkesogati. Ternyata Sawung Rana tidak terdesak. Malahan Sawung Rana pada pihak yang unggul. Pertempuran antara Sawung Rana dan Kebojalu itu memang terjadi amat sengit sekali. Lebih-lebih setelah Kebojalu melihat mendaratnya pasukan Mataram yang makin lama makin bertambah jumlahnya. Ia menjadi dekat sekali. Ia tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup. Tetapi walaupun harus mati, ia harus mendapatkan teman. Tiba-tiba ia membentak nyaring sambil mencabut senjata andalannya, sebatang golok besar yang putih mengkilap tajam. Ia memang seorang yang bertenaga besar. Maka senjata yang berat itu amat tepat dan ia malah tampak menjadi amat gelarang sekali. Dengan goloknya yang amat besar itu, ia melancarkan serangannya yang amat dasyat sekali. Namun serangan yang berbahaya yang mengincar empat bagian tubuh sekaligus itu, dapat dihindari oleh Sawung Rana dengan gerakannya yang cukup gesit. Kemudian entah bagaimana caranya bergerak tahu-tahu dalam tangan Sawung Rana telah tergenggam senjata yang aneh bentuknya. Senjata ini dapat disimpan melingkar pada pinggangnya. Ialah rantai baja yang pada ujungnya terdapat baja bundar bergigi tajam sekali. Senjata itu bernama Bandil Eri. Senjata tersebut hebat sekali dan mempunyai dui guna. Dalam jarak dekat senjata itu dapat dijadikan senjata yang berbahaya, sedang apabila musuh jauh senjata itu bisa diulur memanjang sepanjang rantainya. Namun di samping itu, kalau perlu senjata itu dapat dilepaskan untuk mengejar lawan pada jarak jauh wut-wut, terang-terang pertemuan senjata Golok Kebojalu dan Bandil Eri milik Sawung Rana terdengar nyaring sekali, dan pijar api beterbangan di sekitarnya. Kebojalu mengeram keras menghindarkan diri ketika melihat senjata Sawung Rana menyambar dasyat. Dalam pertemuan senjata tadi, Kebojalu kaget ketika telapak tangannya terasa panas, goloknya terpental ke samping dan tubuhnya terdorong terhoyung mundur. Sama sekali di luar dugaannya, bahwa lawan yang tampaknya bertubuh kurus ini, mempunyai tenaga yang kuat luar biasa. Sebaliknya Sawung Rana pun agak kaget juga, ketika golok lawan tidak bisa lepas dari tangan. Malah ia merasakan tangannya terpental hebat. Akan tetapi Sawung Rana memang seorang tokoh pengawal keraton Mataram yang boleh diandalkan. Begitu Bandil Eri-nya terpental ke samping, ia meneruskan gerakan tersebut untuk meneruskan serangannya. Hingga akibatnya Kebojalu kaget setengah mati, dan hampir saja celaka. Mendadak terdengar teriakan nyaring tetapi merdu. Tahan Kebojalu dan Sawung Rana yang sudah mulai saling gempur dengan hebatnya itu cepat melompat mundur dan menahan senjata masing-masing. Ketika melihat Ratuhan dan Sari menghampiri, Sawung Rana mengerutkan alis merasa heran dan bertanya dalam hati. Namun sebagai seorang hamba, ia cepat memberikan hormatnya kepada Putri Mataram itu, tanpa berani membuka mulut. Ia ingin menunggu, apakah maksud Ratuhan dan Sari? Berbeda dengan Kebojalu. Begitu melihat munculnya Putri Ayu tersebut, ia telah tertawa bekakakan. Ha, 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 ha. Bagus, bagus sekali, engkau muncul. Aku semula bingung dan merasa heran, melihat orang-orangku mati mendadak setelah makan dan minum. Tetapi dengan kehadiranmu sekarang ini, tahulah aku bahwa semua ini merupakan hasil pekerjaanmu. Aha, engkau telah bekerja baik sekali. Dahulu engkau melumpuhkan semua tokoh sakti dan kemudian engkau tawan dikarta. Dan sekarang engkau mencelakakan kami, huhuh, kau, tutup mulutmu bangsat busuk. Engkau berhadapan dengan siapa berani kurang ajar bentak Adipati Mandurorejo tiba-tiba sambil melompat ke depan siap untuk menyerang Kebojalu. Akan tetapi Ratuhan dan Sari cepat mengangkat tangan yang kecil itu, memberi isyarat mencegah. Katanya halus, Paman Mandurorejo, biarkanlah dia memuaskan hatinya. Apa sih salahnya membiarkan dia membuka mulut justeru semua itu memang benar. Tetapi aku berbuat untuk kejayaan Mataram, hahaha, engkau memang lebih jujur daripada orang-orangmu, Kebojalu yang kasar itu memuji. Tetapi sebaliknya aku harus mengakui, bahwa engkau seorang perempuan yang lebih berbahaya dibanding dengan laki-laki yang bertenaga kuat. Seorang diri engkau dahulu dapat menawan semua tokoh perguruan yang menyerbu markas Gagak Rimang di Arjuna. Kemudian engkau memfitnah Gagak Rimang agar dimusuhi oleh semua orang. Ah, engkau seperti ular yang berkepala dua. Engkau memusuhi Gagak Rimang. Huhuhuhu, jika aku ingat akan perbuatanmu yang merugikan Gagak Rimang, sebenarnya aku amat benci sekali. Namun kemudian engkau bersahabat dengan Paduka Raja Pakik. Dan selama itu, sepak terjangmu dan pikiranmu selalu menguntungkan Gagak Rimang. Ahaha, aku sampai tidak bisa mengikuti jalan pikiranmu. Kadang engkau membela Gagak Rimang, tetapi kemudian engkau memusuhi Gagak Rimang. Apakah maksudmu yang sebenarnya setelah puas membongkar semua ganjalan hatinya, Kebojalu menatap peratuan dan sari? Semua Panglima Mataram, pengawal sakti dan pangeran Kajoran sendiri matanya menjadi merah dan amat marah sekali, mendengar kata-kata Kebojalu itu. Tangan mereka terasa gatal sekali dan ingin meremas mulut itu biar hancur. Akan tetapi yang mengherankan, ratuan dan sari sama sekali tidak marah. Malah bibirnya yang indah merekah itu menyungging senyum yang amat manis sekali. Katanya kemudian, Kebojalu. Apakah engkau lupa bahwa aku ini Puteri Mataram? Tentu saja semua tindakanku aku tujukan untuk kepentingan Mataram pula. Dahulu, terus terang saja, aku memberanikan diri di dalam pergaulan dengan Gagak Rimang karena aku kagum atas sepak terjangnya. Namun di samping itu, tentu saja juga untuk kepentingan kerajaanku. Akan tetapi HMM, apakah engkau menutup metu dengan terjadinya perubahan? Ternyata bahwa rajamu yang bernama Pekik itu, anak Adipati Surabaya. Merupakan musuh utama Mataram. Kalau Pekik sekarang merupakan pemimpin Kadipatan Surabaya tentu Raja Gagak Rimang termasuk di dalamnya. Berarti pula Gagak Rimang merupakan musuh langsung Mataram pula. Hal ini terbukti pula dengan perbuatanmu sekarang ini. Engkau bertahan di sini, guna membelat tuban. Kalau Gagak Rimang sekarang engkau anggap sebagai musuh Mataram, apakah yang akan kau lakukan? Tanya ke bawah jalu penasaran. Tentu saja harus dihancurkan hahaha dengan jalan curang meracun apa? Curang? Di dalam perang menggunakan siasat untuk memperoleh kemenangan, tiada adalah curang dan tidak. Yang penting harus menang. Jalan apapun bisa dilakukan. Kebojalu. Sekarang engkau tinggal seorang diri. Sekalipun engkau mengerahkan seluruh tenagamu melawan, engkau takkan menang, hahaha. Engkau menginginkan agar aku berhianat dan membantu Mataram. Apakah salahnya? Mataram kerajaan besar yang jaya. Beberapa bupati dan adipati telah bertekuk lutut di bawah Mataram. Dan sebentar lagi. Surabaya pun akan menyusul runtuh. Apakah engkau tidak berpikir mencari selamat sebelum kiamat? Hahaha, engkau bisa membujuk orang lain, tetapi kebojalu tidaklah mungkin. Aku lebih baik mati daripada menjadi budak Mataram, bangsat busuk. Tutup mulutmu Adipati Mandurarejo tak kuasa lagi menahan kemarahannya. Ia sudah melompat dan langsung menyerang kebojalu dengan pedangnya yang panjang. Kata-kata kebojalu yang kurang menghormat Ratuhan Dansari dan sikapnya terhadap Mataram itu dianggap terlalu menghina. Dan karena kemarahannya ini Adipati Mundurarejo tak sempat lagi minta izin kepada Ratuhan Dansari. Sesungguhnya Ratuhan Dansari ini ingin membujuk kebojalu, agar mau tunduk dan membantu Mataram. Puteri Mataram ini tahu, bahwa kebojalu seorang tokoh gagak rimang yang sikapnya kasar. Namun baiknya, merupakan seorang yang selalu jujur dan berterus terang, disamping pula seorang berkepandayan tinggi. Akan tetapi ternyata orang yang kasar tetapi jujur ini, terlalu setia kepada gagak rimang dan jaka pekik. Maka tepat pula apabila sekarang Adipati Mundurarejo maju menandingi tokoh gagak rimang itu. Ratuhan Dansari telah tahu kesaktian Adipati Mundurarejo. Maka ia tidak mengkhawatirkan senopati Mataram ini sampai kalah. Sebaliknya kebojalu yang tinggal seorang diri di tengah lawan ini, sudah bertekad mati. Pedang musuh yang menyambar itu ditangkis. Terang, masing-masing terhuyung satu langkah ke belakang. Diam-diam Adipati Mundurarejo kaget. Ternyata orang kasar ini bukan orang sembarangan. Dalam keadaan biasa sesungguhnya tenaga kebojalu tidak sekuat itu. Sebab sesungguhnya tingkat Adipati Mundurarejo ini sedikit lebih tinggi kepandainya dibanding dengan Sawung Rana. Namun keadaan kebojalu sekarang adalah lain. Ia sudah tidak mengharapkan hidup lagi. Tanpa disadari, kekuatannya bertambah berlipat ganda. Kalau tadi bertempur cukup lama ia tidak bisa merobohkan Sawung Rana, sekarang ini ia harus dapat membunuh musuh baru ini. Pertempuran seorang lawan seorang antara kebojalu dan Adipati Mundurarejo ini berlangsung amat cepatnya. Angin senjata menyambar-nyambar dasyat dan amat berbahaya. Sebab pertempuran ini bukan hanya mengadu kesaktian, tetapi dalam usahanya saling membunuh. Para tokoh Mataram menonton di pinggir gelanggang mengikuti perkelahian itu penuh perhatian. Sedang para prajurit Mataram pun menonton penuh perhatian dengan hati yang berdebar tegang. Akan tetapi pertempuran itu makin lama berlangsung makin cepat. Pandang mata para prajurit itu makin lama menjadi makin kabur, dan malah kepalanya terasa pusing. Hanya tinggal terbatas para tokoh sakti Mataram yang masih dapat mengikuti pertempuran itu secara seksama. Namun ternyata kemudian, bahwa bagaimanapun kebojalu bukanlah tanding Adipati Mundurarejo yang seimbang. Makin lama terbuktilah keunggulan senopati Mataram ini. Kabujalu sekalipun sudah mengerahkan segenap tenaga dan kesaktiannya, makin lama di bawah angin, tidak dapat membalas, dan tinggal bisa membelah diri. Kebojalu menjadi amat penasaran sekali. Tiba-tiba ia menggereng keras sekali, melompat ke depan sambil membabatkan goloknya. Terang-terang, plakdes kebojalu terlempar ke belakang cukup jauh, kemudian roboh muntahkan darah segar. Tetapi Adipati Mundurarejo pun terhuyung-huyung ke belakang, dadanya dirasakan sesak sukar bernapas, dan diarah dalam tubuhnya bergolak. Apa yang terjadi? Dalam kenekadannya yang sudah tidak mengharapkan hidup lagi, ketika kebojalu menggereng keras tadi, sengaja membenturkan senjatanya. Tetapi begitu senjatanya berbenturan, ia menggunakan tangan kiri untuk memukul dada lawan. Maksudnya pasti, pukulannya akan bisa merobohkan lawan. Sayang sekali orang yang kasar dan berangasan ini, perhitungannya kurang teliti. Ia kurang menyadari, bahwa Adipati Mundurarejo ini seorang senopati perang. Sebagai seorang senopati, tentu saja Adipati Mundurarejo mengenakan pakaian perang. Bajunya dilindungi oleh tirai baja pada bagian tubuh yang berbahaya. Apalagi bagian dada merupakan bagian tubuh yang amat lemah. Tentu saja pada bagian itu dilindungi perisai yang cukup kuat. Oleh sebab itu pukulan kebojalu tadi sekalipun keras, terhalang oleh perisai baja. Adipati Mundurarejo hanya merasa dadanya sesak, tetapi tidak membahayakan jiwanya. Sebaliknya kebojalu sebagai seorang biasa, pakaian perang itu tidak pernah ia kenal. Lebih-lebih pakaian perang itu berat, sehingga akibatnya akan menghalangi kegesitannya bergerak. Maka ia lebih suka berpakaian biasa. Tetapi sekarang, kesembronoan dan kekasarannya itu menimbulkan akibat yang merugikan dirinya sendiri. Pukulan Adipati Mundurarejo yang berat itu, membuat ia menderita luka dalam yang cukup berat, dan muntah darah segar. Namun tokoh gagak rimang yang terluka berat ini seperti tidak merasakan deritanya. Begitu roboh dan muntah darah, kebojalu telah mengerahkan sisa tenaganya, meloncat bangun. Dadanya terasa amat sakit tetapi dipaksanya. Bibirnya yang berlepotan darah itu dibiarkan begitu saja, lalu ia bergerak menyerang lawannya. Walaupun Adipati Mundurarejo seorang senopati sakti mandraguna seorang yang banyak sekali menghadapi lawan yang mandi darah dan sekarat, ia bergidik juga menyaksikan keadaan kebojalu ini. Ia merasa ngeri, maka ketika golok kebojalu itu menyambar, ia mengelak ke samping. Kebojalu cepat membalikan diri sambil kembali membacokan goloknya. Teranggak golok kebojalu bertemu dengan pedang Adipati Mundurarejo. Akan tetapi karena kebojalu sudah menderita luka dalam yang parah, begitu goloknya bertemu dengan pedang lawan, golok itu terpental terbang di sulul tubuhnya sendiri terbanting ke tanah. Adipati Mundurarejo yang marah itu, cepat melompat, menikamkan pedangnya ke tenggorokan untuk mengantarkan nyawa lawan. Krak! Adipati Mundurarejo kaget. Tikamannya ternyata luput, menikam tanah. Tau-tau senopati ini memekik nyaring, kemudian roboh muntahkan darah segar. Ternyata kebojalu yang bertekad mati bersama dengan lawan itu, nyawanya cukup kulit. Walaupun ia sudah menderita luka yang amat parah, ia masih mengerahkan tenaganya yang terakhir. Ketika pedang lawan menyambar, kebojalu menggulingkan tubuhnya dan berhasil menghindari tikaman lawan. Sesudah itu, menggunakan sepasang tinjunya, ia memukul lambung Adipati Mundurarejo. Terjadinya peristiwa itu, justru diluar dugaan semua orang. Hingga walaupun pada saat itu banyak hadir tokoh sakti, tak bisa mencegah jalannya peristiwa. Tetapi masih untung bagi Adipati Mundurarejo. Pukulan itu dilakukan oleh seorang yang sudah hampir kehabisan tenaga dan sekarat. Maka walaupun cukup keras dan membuat Adipati Mundurarejo muntah darah tegar, namun tidak membahayakan jiwanya. Sebaliknya sebabis mengukul. Kebojalu segera roboh terlentang di tanah dengan nyawa terputus. Adipati Uposonto, Reksogati, Hestiwiro dan yang lain cepat menolong Adipati Mundurarejo, sedang ratuhan dan sari dan pangeran kajoran menyaksikan peristiwa itu dengan menghela nafas panjang. Kakak beradik ini diam-diam memuji keperkasaan kebojalu yang berangasan itu. Walaupun keadaannya sudah hampir sekarat, masih pula dapat melukai lawannya. Sungguh merupakan seorang sakti yang hebat, patut dijadikan contoh bagi setiap prejurit Adipati Mundurarejo dalam waktu yang singkat telah dapat meloncat bangun, sekalipun wajahnya masih pucat. Semua itu berkat kerjasama Adipati Uposonto, Reksogati dan Hestiwiro yang memberikan bantuan penyaluran tenaga sakti secara gabungan. Ketika melihat kebojalu menggeletak tak bergerak di atas tanah, Seng Senopati ini melompat dengan maksud untuk menebas leher lawan itu agar putus. Untung pangeran kajoran waspada. Terang. Pedang Adipati Mundurarejo terpental ditangkis oleh pangeran kajoran. Paman, sudahlah. Dia sudah mati, mengapa Paman masih menurutkan kemarahan? Adipati Mundurarejo tidak berani membantah maupun menatap pandang mata pangeran kajoran. Kemudian Senopati ini melangkah pergi menghampiri pembantunya untuk minum. Demikianlah, hari ini pertahanan Tuban wancur. Semua orang yang tewas sebagai korban racun segera dikubur sedang para murid Tuban segera diberi obat pemuna racun. Tak lama kemudian mereka telah sadar. Dan setelah mengerti duduk perkaranya, semua menyerah tanpa rewa lagi. Mereka semua menyadari bahwa melawampun tak ada gunanya. Seluruh pasukan Mataram itu kemudian bergerak meninggalkan hutan ini. Ketika Senja datang, mereka sudah tiba di luar hutan. Semua prajurit istirahat di tempat itu, dan tidak seorang pun prajurit diizinkan pergi dan masuk ke dalam dusun. Pertama, kehadiran pasukan Mataram itu agar tidak diketahui oleh lawan, dan yang kedua untuk mencegah prajurit itu mengganggu para penduduk itu ketakutan. Akan tetapi, bagaimanapun pangeran Kajoran yang kedudukannya sebagai panglima penting itu ingin merahasiakan kehadirannya di wilayah Tuban ini, tak urung diketahui pula oleh pihak lawan. Jumlah prajurit yang ribuan banyaknya itu dan asap api yang dipergunakan memasak, cukup menarik perhatian penduduk dusun yang berdekatan dengan tempat itu. Penduduk dusun itu kaget dan amat khawatir sekali. Mereka dengan ketakutan mengabarkan kepada penduduk yang lain. Akibatnya penduduk yang ketakutan itu mengangkuti harta benda mereka lalu berduyun-duyun mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Tentu saja mengungsinya penduduk desa ini, secara cepat tersiar luas. Dan akhirnya didengar pula oleh Adipati Tuban. Berita itu amat mengejutkan Adipati Tuban, malam itu juga Adipati Tuban mengumpulkan seluruh panglima. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk mempertahankan kedaulatan Tuban dan malah akan dipimpin sendiri oleh Adipati Tuban. Utusan segera dikirim juga ke perguruan Tuban untuk memberitahukan datangnya musuh, di samping pula untuk bantuan tenaga. Adipati Tuban percaya bahwa dengan bantuan para murid Tuban yang terkenal itu akan bisa menghalau musuh. Akan tetapi utusan Adipati Tuban itu pulang dengan tangan hampa. Utusan itu memberi laporan bahwa baik ketua Telasi maupun wakilnya sedang pergi ke Surabaya. Pengurus yang ada tidak berani memutuskan tanpa izin ketua. Laporan itu membuat Adipati Tuban agak menyesal di samping kecewa. Mengapa datangnya musuh justeru pimpinan perguruan Tuban sedang pergi? Namun dengan bantuan perguruan itu atau tidak, musuh sudah datang. Tuban harus melawan dan mempertahankan kedaulatannya. Oehah sebab itu pada keesokan pagi buta, Adipati Tuhan telah berangkat memimpin pasukan Tuban yang jumlahnya lebih kurang 11.000 orang. Dengan demikian pasukan Tuban dikerahkan seluruhnya, dan yang menjaga keamanan kota tinggal dalam jumlah yang amat kecil saja. Pasukan itu dibagi menjadi tiga bagian. Pasukan pertama, yang bergerak terlebih dahulu, dipimpin oleh seorang panglima gagah perkasa. Tumenggung kebepanengah. Pasukan ini harus menempuh perjalanan jauh dengan gerak cepat, lewat bagian timur. Dan kemudian pasukan tersebut akan menyusuri tepi mengawan salah, untuk memukul musuh dari belakang. Pasukan yang kedua, dipimpin oleh seorang panglima, bernama Tumenggung kebepamekas. Mereka bergerak lewat barat. Kemudian pasukan ini akan menurutkan aliran sungai Geneng, dengan tugas untuk mengacau lawan dengan serangan dari arah tengah. Baik pasukan yang pertama dan kedua, berkekuatan masing-masing 2.000 orang. Sedang pasukan yang langsung menghadapi musuh mempertahankan Tuban, dipimpin sendiri oleh Adipati Tuban, dibantu oleh seorang panglima gagah perkasa bernama Tumenggung kebepembayun. Pasukan ini berkekuatan 7.000 orang. Dengan siasat yang demikian ini, Adipati Tuban mengira, akan berhasil menumpas musuh. Sebab pasukan yang dipecah menjadi tiga ini, tentu tidak diduga-duga oleh musuh. Oleh kepercayaannya akan kekuatan Tuban ini, maka pasukan itu sekalipun akan menyabung nyawa di medan pertempuran, wajahnya berseri dan gembira penuh semangat. Akan tetapi benarkah gerakan pasukan Tuban ini tidak diketahui pihak Mataram? Sama sekali tidak. Adipati Tuban yang kurang memperhitungkan tokoh-tokoh sakti dalam pasukan Mataram itu, tidak pernah menduga bahwa semua rencana dan siasat sudah diketahui oleh Ratuhan dan Sari maupun Pangeran Kajoran. Semua ini adalah jasa Hestiwiro maupun Reksogati, yang telah mendengar semua pembicaraan, mengintip dari atas genteng seperti dua ekor tikus. Ratuhan dan Sari justeru seorang cerdik dan ahli si anak perang yang sulit dicari duanya. Sekalipun dia seorang puteri, namun dalam menentukan siasat lebih jitu dibanding dengan Pangeran Kajoran. Begitu memperoleh laporan, Ratuhan dan Sari segera menentukan siasatnya. Ia cepat membentuk pasukan kecil yang gemblengan di bawah pimpinan Sindu dan Tumenggung Jayang Logo. Pasukan ini jumlahnya hanya 200 orang saja. Tugasnya bukan menghadapi musuh secara langsung, tetapi merupakan pasukan siluman, mengacau dan menimbulkan kekacauan kepada musuh, agar pasukan Tuban itu hancur semangat bertempurnya. Satu kelompok pasukan kecil yang kedua, berkekuatan 200 orang pula, diperintahkan bergerak ke barat. Pasukan ini dipimpin oleh Sawung Rana dan Tumenggung Suroyudo. Sedang pasukan jumlah besar, kemudian bergerak langsung untuk memukul kekuatan Tuban. Kasihan para penduduk Tuban. Mereka hanya kawulah cilik yang tak tahu apa-apa. Akan tetapi mereka menjadi ketakutan setengah mati, berlarian mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman, hanya membawa harta yang sempat dibawanya. Mereka yang telah tua memaksa diri berlarian dengan tubuh gemetaran, napasnya sesat. Namun tidak berani berhenti, takut dibunuh prajurit musuh. Anak-anak yang masih kecil, menangis sepanjang jalan setengah diseret oleh ibunya. Tersaruk-saruk dan beberapa kali jatuh terguling. Namun karena ibunya amat ketakutan anak yang telah kepayahan itu terus diseret tanpa kenal kasehan lagi. Ahaha, beginilah nasib kawulah cilik. Mereka tak berdosa dan mereka tidak bersalah apa-apa. Tetapi merekalah yang banyak menderita oleh terjadinya peperangan. Padahal, timbulnya peperangan itu bukan lain hanyalah keserakahan manusia saja. Serakah adalah dorongan nafsu manusia yang ingin berkuasa, ingin hidup mulia dan ingin pula hidup lebih tinggi dari manusia lain. Mataram merasa berhak memerangi dan menaklukan para bupati dan adipati. Karena Mataram beranggapan bahwa para bupati dan adipati itu, dahulu merupakan wilayah pajang. Karena kerajaan pajang sudah runtuh dengan wafatnya Sultan Hadi Wijoyo, dan panembahan senopati raja Mataram yang muncul sesudah pajang, maka seharusnya pula para bupati dan adipati yang semula tunduk kepada pajang, harus tunduk pula kepada Mataram. Akan tetapi sebaliknya para bupati dan adipati mempunyai pendapat lain. Menurut ketentuan yang berlaku dalam tata kerajaan sejak wali sanga, setiap raja yang dianggap syah, apabila memperoleh pengakuan dari sunung giri. Padahal sejak panembahan senopati mendirikan kerajaan Mataram sampai pula dengan Sultan Agung menggantikan tahta kerajaan dari panembahan sedekrapiak, Mas Jolang, kerajaan Mataram belum pernah memperoleh pengakuan dan izin dari sunung giri. Dengan kenyataan ini, maka para bupati dan adipati beranggapan tiada ikatan lagi dengan kerajaan yang manapun, setelah kerajaan pajang runtuh. Perselisihan pendapat inilah sesungguhnya yang mendorong terjadinya peperangan itu. Dan masing-masing, baik raja Mataram maupun para bupati dan adipati, tidak memperdulikan akibat yang harus diderita oleh para kawulacilik, lalu memaklumkan perang. Sungguh celaka nasib kawulacilik. Yang menjadi prajurit dan yang selalu dijadikan ayam sabungan di medan perang, dan maupun yang harus menderita akibat peperangan, semua itu kawulaciliklah yang tak bisa menghindarkan diri. Tentu saja kawulacilik itu menjadi ketakutan kepada prajurit musuh. Mereka telah banyak mendengar cerita maupun bukti-bukti setiap terjadi peperangan, prajurit musuh itu berubah menjadi buas. Baik terhadap harta benda kawulacilik maupun terhadap perempuan itulah sebabnya mereka amat ketakutan. Ketika itu, pasukan yang dipimpin sindu, telah menyusuri aliran bengawan salah dengan gerak cepat. Ketika malam tiba mereka menginap di dusun Tegal Kemangi. Semula para penduduk desa itu kaget melihat kedatangan mereka. Maklum desa itu terpencil sehingga para penduduk mengira sindu dan anak buahnya merupakan gerombolan perampok. Sebab pasukan sindu ini tidak mengenakan pakaian prajurit mataram lagi, dan mengenakan pakaian yang aneka macam dalam penyamaran mereka agar tidak diketahui musuh. Akan tetapi setelah sindu menerangkan, bahwa mereka merupakan para pedagang yang sama tujuannya penduduk dusun itu menjadi lega. Titik. Bagi zaman itu, di mana baik hubungan darat maupun air masih sulit, di sana sini masih merupakan hutan belantara dan banyak penjahat yang mengganas, gabungan pedagang sampai ratusan jumlahnya mengadakan perjalanan bersama, adalah sudah lumrah. Sebab dengan jumlah mereka keamanan lebih terjamin. Para perempak pun tidak sembarangan berani mengganggu. Dan untuk mempertebal kepercayaan penduduk desa ini, Tumenggung Jayang Logo memberikan uang kepada pemimpin desa, supaya menyediakan hidangan makan malam untuk mereka semua. Menyediakan makan malam untuk 200 orang, tidaklah sedikit beras dan lauk yang dibutuhkan, di samping membutuhkan tenaga pula. Maka kemudian penduduk desa itu bergotong royong seakan penduduk Tegal Kemangi ini mempunyai hajat secara mendadak. Beberapa ekor ayam segera disembelih. Sedang untuk keperluan sayur, penduduk dusun ini tinggal memetik dari ladang. Ketika semua rombongan sudah tidur sedang para penduduk pun sudah mendengkur di rumah masing-masing, melesatlah sesosok bayangan yang gerakannya gesit sekali keluar dari desa Tegal Kemangi. Bayangan ini adalah sindu. Ia sebagai seorang yang merasa bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada dirinya, merasa wajib untuk mengadakan penyelidikan di manakah terdudukan pasukan tuban itu sekarang? Gerakan sindu yang cepat itu, di malam gelap seperti sekarang ini, tak ubahnya sesosok bayangan setan yang sedang berkeliaran mencari mangsa. Setelah cukup jauh ia bergerak menerobos gelap malam, terlihatlah penerangan dari api unggun di tepi hutan, tak jauh dari desa Sudimoro dan tak jauh pula dari Bengawan Salah. Ternyata api unggun tersebut dinyalakan oleh pasukan tuban, yang ketika itu hampir semua sudah tidur lelap. Tinggal beberapa orang yang bertugas jaga saja. Namun sindu memang tidak ingin mengganggu mereka. Hanya ingin tahu jarak antara pasukannya dengan pasukan musuh. Perlunya ia akan bisa mempersiapkan care bagaimana maka harus memukul pasukan besar ini dengan pasukannya yang kecil, hanya sekali pukul. Masih pagi benar, pasukan sindu yang menyamar sebagai pedagang itu, telah membuat keranda. Penduduk desa Tegal Kemangi heran sekali melihat yang mereka lakukan. Karena tertarik, salah seorang penduduk bertanya, kalian membuat keranda untuk apa? Siapakah yang meninggal? Ohaha, tak ada orang yang meninggal sahutu menggung jayang logo. Lalu, untuk apakah usungan mayat ini kalian bikin desak orang itu? Ohaha, ini merupakan siasat bagi pedagang seperti kami, guna menghindarkan gangguan penjahat di jalan. Kalau kami menyamar sebagai rombongan orang pengantar mayat, penjahat tidak akan mengganggu kami. Ohaha, ah, wah beberapa orang peududuk desa itu heran dan melongo. Siasat kalian amat bagus dan patut dicontoh, puji pemimpin desa itu. Benar. Dengan menyamarah bagai rombongan pengantar mayat, penjahat takkan mengira bahwa sesungguh uya kalian rombongan pedagang yang membawa banyak uang, apakah kalian telah biasa lewat hutan jatidur, sehingga kalian mengenal bahwa hutan itu sarang perambok? Tanya seorang tua renta, yang tubuhnya kurus kering dan rambutnya sudah putih seluruhnya. Tumenggung jayang logo mengangguk. Tentu saja. Setiap sebulan atau dua bulan sekali, kami hilir mudik antara Bojonegoro dengan Surabaya. Jadi kami sudah mengenal tempat-tempat berbahaya. Padahal kami memperkirakan, bahwa lewat tengah hari nanti, kami tentu lewat di hutan itu. Dengan penyamaran kami, perambok tidak akan mengganggu, tetapi sungguh berbahaya apabila kera kalian ini sudah pernah kalian lakukan, kakek itu memperingatkan. Nol, tidak. Baru kali ini kami menggunakan akal sebagai pengantar mayat, syukurlah jika begitu. Sebab kami akan bersedih dan ikut perhatian, apabila kalian mendapat halangan, terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan terlalu menyertai kami, pedagang yang hanya mempertahankan seiring nasi ini, demikianlah, dalam waktu yang cepat, keranda itu telah selesai. Keranda itu seperti layaknya berisi mayat, ditutup pula dengan kain putih dan asap kemenyan yang mengepul sepanjang jalan. Tak pernah putus iring-iringan itu tampak seperti benar-benar mengiringkan mayat menuju pekuburan. Hingga para penduduk desa yang mengantar mereka sampai di pinggir desa menggeleng-gelengkan kepala. Tetapi setelah jauh dari desa, gerakan mereka menjadi cepat. Bagi prajurit pilihan ini, tidak kesulitan memikul keranda sambil berlarian cepat. Hal itu dilakukan, agar dapat bertemu dengan pasukan musuh di tempat yang sulit dan menguntungkan pihaknya. Sindu merencanakan, agar dapat berhadapan dengan musuh di pinggir hutan yang disebut dengan nama ala Seroban, sebelum tengah hari. Perhitungan Sindu ternyata tepat sekali. Dari jauh mereka telah melihat gerakan pasukan tuban itu berbondong-bondong, dengan segala perbekalan perangnya. Jalan di S7 seru hanya merupakan jalan setapak saja, sehingga paling banyak hanya bisa dilalui oleh empat orang yang berjalan berjajar iring-iringan jenazah ini maju terus, sedang pasukan tuban itu pun terus maju. Akhirnya jarak mereka tinggal kira-kira dua tombak lagi. Melihat orang yang mengiringkan jenazah itu tak mau berhenti, pasukan paling depan membentak marah, hai apakah matamu sudah buta dan tidak melihat barisan prajurit ini? Hayo cepat minggir yang berjalan paling depan justru tuh menggung jai yang lelgo. Dengan tubuh yang pura-pura menggigil jawabnya. Tetapi, kami harus membawa jenazah ini ke tempat yang masih jauh. Kami takut kemalaman di jalan, Ndara, tidak peduli. Orang yang sudah mampus mengapa harus susah payah membawa ke tempat jauh? Kamu lempar ke sungai toh sudah cukup. Hayo, cepatlah minggir. Jika tidak, ku bunuh mampus semuanya, semua orang tubuhnya gemetaran tanpa amat ketakutan. Dan Tumenggung jai yang lelgo membantah. Ndara, ini bukan bangkaian jeng yang bisa dibuang ke sungai. Maka hamba mohon, berilah kami jalan, tidak bisa. Kami prajurit yang akan melawan musuh tak boleh terganggu gerakannya. Hayo minggir atau tidak hardik pemimpin prajurit itu sambil menerlik. Tetapi rombongan pengantar mayat itu tak juga minggir. Mereka tetap di tempat sedang keranda tetap di atas pundak empat orang pemikul. Tidak darah. Kami tak dapat menunda perjalanan, bangsat. Kamu berani melawan? Mampuslah tiba-tiba pemimpin prajurit itu memukul dengan penggada. Dengan gerakan yang dibuat kaku, Tumenggung jai yang lelgo menghindar ke samping. Tetapi pemikul yang pura-pura gugup itu, saling tarik ke sana kemari, sehingga akhirnya keranda jatuh dan berantakan. Namun tiba-tiba terdengar pekek yang saling sahut dan hirup pikuklah semua prajurit tuban. Pemimpin prajurit yang tadi garang itu pun lari terbirit-birit ketakutan. Mereka saling tabrak dan roboh, ada pula yang tergelincir ke dalam jurang. Apa yang terjadi? Begitu keranda berantakan, mayat yang memujur kaku di dalam keranda yang dibungkus kain putih itu bergerak meloncat-loncat ke sana kemari. Tentu saja semua orang menjadi ketakutan setengah mati sekalipun di siang bolong, menyaksikan sesosok mayat dapat bergerak berloncatan itu. Setan mayat hidup hirup pikuk dan teriakan-teriakan ketakutan semakin menjadi, ketika mayat hidup itu menghampiri pasukan tuban. Pada waktu siang saja, peristiwa ini membuat orang ketakutan setengah mati. Apa pula kalau mayat hidup ini muncul di malam hari yang gelap gulita? Mereka yang sempat lari, melarikan diri terbirit-birit tanpa arah lagi. Dan mereka yang penakut kaki menjadi gemetaran tak bisa lari, jatuh terduduk dan terkencing-kencing. Namun mulutnya masih sempat untuk bergerak, membaca mantra penolak bala dan setan. Tumenggung kebua panengah, panglima pasukan tuban serta pembantu-pembantunya marah bukan main. Ia yang belum melihat mayat hidup itu, dan berada pada barisan bagian tengah, membanting-bantingkan kaki sambil berteriak, Hai ii, hai ii, berhenti. Berhenti. Mengapa kamu bubar dan ribut sendiri namun teriakan tumenggung kebua panengah itu tenggelam dalam hirup pikuk dan keributan yang makin menjadi-jadi. Pasukan yang bubar melarikan diri tidak makin berkurang, malah makin bertambah banyak. Berhenti. Hai ii, berhenti, teriakan tumenggung kebua panengah itu nyaring dan berulang-ulang. Malah kemudian beberapa orang perwira prajurit pun membantu berteriak. Seorang prajurit yang lari ketakutan tertangkap. Lalu didorong roboh dan dibentak oleh seorang lurah prajurit. Mengapa kamu lari? Apakah mau memberontak tiwi, tidak endara, sahup prajurit itu dengan wajah pucat, tubuh menggigil dan tidak lancar. Di depan, mayat, mayat, hidup, prajurit itu menggulingkan diri, meloncat bangun kemudian melarikan diri lagi. Apa? Mengapa prajurit tadi tanya tumenggung kebua panengah agak gugup? Ku dengar di depan ada mayat hidup sahut lurah prajurit itu. Omong kosong. Pengecut semua. Mana ada orang mati bisa hidup lagi tumenggung kebua panengah tak percaya dan mencaci maki. Mari kita lihat tumenggung kebua panengah dikawal oleh empat orang lurah prajurit, berlarian ke depan. Namun kemudian mereka terbelalak. Laporan itu ternyata benar. Ada mayat hidup yang meloncat ke sana kemari, dengan kain kafan dan tujuh tali yang masih lengkap. Seorang lurah prajurit seperti lumpuh mendadak dan terkencing-kencing. Hanya tumenggung kebua panengah dan seorang lurah prajurit, yang berdiri terpaku terbelalak dan mengawasi mayat itu tak berkedip. Mereka keheranan. Akan tetapi tidak cepat menjadi takut. Dan setelah mereka mengamati dengan seksama beberapa saat, dan melihat gerak mayat hidup itu yang amat ringan sekali, tumenggung dan lurah prajurit ini sadar dan curiga. Selan alas. Dia bukan mayat hidup. Tetapi manusia hidup kata tumenggung kebua panengah dengan amat geram. Benarkah, darah menggung lurah prajurit itu masih ragu-ragu dan kurang percaya. Yang dihadapi benar-benar pocongan yang meloncat-loncat mengapa dikatakan bukan mayat hidup. Huh, goblok. Kau tolol seperti yang lain, hardi itu menggung kebua panengah. Perhatikanlah gerakannya yang loncat itu. Bukankah ringan sekali? Terang dia seorang berilmu yang sengaja mengacau kita dengan menyamar sebagai mayat hidup. Ah, benar, lurah prajurit itu menepuk pahanya sendiri, setelah memperhatikan dengan seksama ia berpaling ke arah dua orang lurah prajurit yang masih duduk gemetaran. Katanya, tolol kamu. Perhatikan gerakan pocongan itu. Dia bukan mayat hidup, tetapi manusia yang hidup. Setelah berkata demikian, lurah prajurit ini sudah meloncat ke depan. Gerakannya hampir berbareng dengan gerakan tumenggung kebua panengah. Panglima ini marah bukan main, melihat akibat bubarnya pasukan tuban, maka begitu meloncat ia sudah memutarkan golok besarnya. Sedang lurah prajurit itu pun telah menggenggam sebatang tombak pendek. Begitu melihat bergeraknya tumenggung kebua panengah yang tak takut itu, dua orang lurah prajurit itu pun menjadi malu. Kemudian dengan senjata masing-masing, mereka sudah ikut menyerbu mayat hidup yang masih terus berloncatan mengejar prajurit-prajurit yang cerai berai itu. Majunya empat orang itu, justru telah ditunggu lama oleh tumenggung jayang logo dan yang lain. Empat orang segera maju menyambut, termasuk tumenggung jayang logo. Sedang yang lain segera menggunakan senjata masing-masing, menyerbu kepada pasukan tuban yang sudah cerai berai tak keruan itu. Akibatnya sungguh menyedihkan dan mengerikan. Pasukan pilihan mataram ini seperti Al-Kojo yang sedang menyembelih ayam. Dalam waktu yang tak lama, prajurit-prajurit yang dalam ketakutan itu, tak terhitung banyaknya yang roboh tak berpernyawa lagi. Bukan hanya prajurit itu yang menyebar maut. Akan tetapi mayat hidup itu sendiri, sekarang bukan hanya membuat orang ketakutan, tetapi sekarang setiap orang yang terkejar akan segera roboh tak berpernyawa terpukul tendangan kuat. Pasukan tuban yang ketakutan dan ngeri oleh hidupnya mayat itu, bertambah ngeri dan ketakutan lagi, ketika tiba-tiba tangan mayat itu keluar dari dalam kain kafan. Lengan itu justru kurus seperti tulang dibalut oleh kulit. Sedang jari-jari tangan mayat itu pun runcing panjang mengerikan. Tentu saja prajurit tuban itu makin gundam-gundam dan bubar maut. Dalam ketakutan, manakah mungkin prajarit itu dapat melawan dengan baik. Maka hari ini pasukan Mataram berpesta pora, melakukan penjagalan manusia besar-besaran. Melihat itu tumenggung kebupanengah gram, penasaran dan amat marah sekali. Ternyata pasukan Mataram menggunakan akal kancil, sehingga pasukannya yang besar itu berantakan dan kocar-kacir. Akan tetapi untuk mencegah paniknya pasukan itu, ia tidak mempunyai kesempatan. Saat ini dirinya sedang menghadapi lawan yang cukup tangguh. Apabila perhatiannya terpecah, bisa membahayakan dirinya sendiri. Lebih lagi para lurah prajurit membantunya itu. Mereka terpaksa mencurahkan seluruh perhatian kepada lawan masing-masing. Oleh amukan sindu dan pasukan Mataram itu, dalam waktu yang tidak lama, bergelimpangan dan tumpang tindihlah mayat prajurit-prajurit tuban itu. Darah membanjir membasahi tanah sekitarnya di antara mereka masih terdapat pula yang belum mati, dan mengerang kesakitan. Namun walaupun orang-orang itu mengerang kesakitan, tidak seorang pun yang memperhatikan dan menolong. Masing-masing menyelamatkan nyawa sendiri. Prajurit tuban wancur. Sisanya telah terbirit-birit menyelamatkan diri. Sindu menghela nafas juga melihat akibat perbuatannya. Ia menyesal juga harus melakukan penjagalan kepada prajurit-prajurit tuban yang tak berdosa ini. Kalau saja ia bukan seorang panglima, kiranya tak akan sanggup berbuat seperti ini. Prajurit-prajurit itu sama pula dengan dirinya. Sebagai manusia dan hanya sebagai alat. Kalau dirinya alat penguasa Mataram, sebaliknya prajurit-prajurit yang mati ini alat penguasa tuban. Segala macam alat mengenal pula apa yang dikatakan rusak dan tak terpakai lagi. Alat itu semasa masih bisa digunakan dan diperlukan akan dipelihara dan disayang. Namun sebaliknya bila mana sudah tidak dibutuhkan lagi, alat itu akan dibuang dan disiasiakan. Inilah seni daripada hidup. Dan teringatlah ia kemudian akan nasihat gurunya almarhum, Ki Gedewastu Kencana. Hidup ini juga merupakan seni. Apabila mengerti dan bisa menikmati, akan merasakan tentang nikmatnya hidup ini. Sebaliknya apabila tidak mengerti, bagaimana dapat menikmatinya. Walaupun hanya suara angin meniup, apabila bisa menikmatinya, akan bisa merasakan tentang merdunya suara angin itu. Dan bicara soal angin, taklah ada yang mempunyai kejujuran seperti angin itu. Dia tak pernah berdusa dan membohong. Kalau dia lewat di taman yang penuh bunga indah dan semerbak harum, ia pasti menyebarkan pula bau yang harum dari bunga itu. Sebaliknya bila mana dia lewat pada kotoran manusia atau bangkai binatang yang berbau tak enak, dia pun membawa bau itu tanpa sedikit pun berusaha mengurangi dan menambah. Ah, apabila manusia yang hidup di dunia ini dapat memiliki pribadi, jiwa dan watak seperti angin itu, tak dapat aku bayangkan bagaimanakah dunia ini. Tentu selalu tenteram dan semua orang merasa bahagia. Ketika itu sindu bertanya, adakah di dunia ini apa yang disebut kebahagiaan itu? Murid pernah mendengar bahwa bahagia itu sulit dicapai oleh manusia hidup ini. Bahagia berarti sudah sampai pada puncaknya. Bahagia berani langgeng. Berarti abadi. Mungkinkah dunia ini terdapat kebahagiaan atau kelanggengan itu sindu? Tentu saja kebahagiaan dan kelanggengan itu ada. Kalau tidak manakah mungkin disebut-sebut dan setiap orang mencarinya? Tetapi perlu kau ketahui, bahwa siapa yang mau mencari berarti belum memperoleh. Kemudian orang mencari kebahagiaan dalam kekuasaan, nama besar, kekayaan dan lain sebagainya. Semua orang mencari dan mengejarnya untuk memenuhi kehendaknya itu. Hem, bagaimana orang dapat mencari sesuatu yang belum pernah dikenal? Kebahagiaan ini tak bisa dibayangkan dan dipikir. Dan apabila dibayangkan dan dipikir hanyalah merupakan hayal. Kebahagiaan hanya bisa dirasakan. Dirasakan. Sebab kebahagiaan tidak kenal kepada kedudukan, harta benda, kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi tergantung, bagaimanakah kira kita menerima hidup ini? Kalau orang bisa menerima hidup ini apa adanya, dan merasa hidup ini ada yang memberi hidup. Mengapa menjadi kebuakan sendiri mencari-cari? Kebahagiaan akan datang sendiri tanpa dikejar dan dicari. Apabila dapat menerima hidup ini tanpa perasangka dan apa adanya, akan tetapi sindu, orang pada umumnya lebih mendekatkan diri kepada dorongan. Dorongan untuk ini atau itu yang dikhayalkan atau dibayangkan, betapa senang dan betapa nikmatnya. Padahal setiap senang dan nikmat tentu akan disusul dengan sebaliknya. Kalau demikian tentu saja makin menjauhkan diri dari hidup apa adanya itu, tanpa perasangka. Tuhan tak akan memberi kehidupan yang lebih baik, kalau orang tidak bijaksana. Tetapi sebaliknya, takkan ada kebijaksanaan kalau ada sesuatu kepercayaan. Karena setelah percaya sesuatu, akan selalu percaya dan mempertahankan mati-matian. Akibatnya terjadilah perpecahan, bentrokan, peperangan dan lain sebagainya. Karena masing-masing akan mempertahankan kepercayaannya kepada sesuatu itu. Dan apabila telah terjadi peperangan, terjadi pula penghancuran, pengrusakan, pembunuhan, dan selanjutnya hanya akan menyebarkan kesengsaraan di dunia ini. Memang boleh jadi mendatangkan sekadar hiburan kepada beberapa gelintir manusia. Tetapi pada hakikatnya mendatangkan kesengsaraan, bahaya kelaparan dan lain sebagainya, teringat akan petua gurunya itu, sindu menghela nafas panjang. Sekarang terbuktilah apa yang telah dikatakan gurunya almarhum. Terjadinya perpecahan dan peperangan antara Mataram dengan pihak lain, karena masing-masing mempertahankan kepercayaan. Tiba-tiba saja hancurlah kegairahannya untuk bertempur dan membunuh musuh. Musuh? Musuh siapa? Sindu tidak merasa mempunyai musuh. Prajurit Tuban itu bukanlah musuhnya. Hanya kebetulan dirinya sekarang merupakan alat kekuasaan Mataram. Andai kata dirinya menjadi alat kekuasaan Tuban, bukankah akan terjadi sebaliknya? Sindu kemudian menghentikan gerakannya merobohkan musuh. Akan tetapi celakanya dirinya sekarang ini seorang panglima. Dan lebih lagi dua orang kakak seperguruannya menjadi alat Mataram pula. Kalau dirinya sekarang terang-terangan memerintahkan menghentikan pertempuran, di saat lawan sudah morat marit, dirinya tentu dituduh sebagai pengkhianat. Kalau hanya berhadapan dengan penguasa Mataram ia masih tak peduli. Tetapi berhadapan dengan kakak-kakak seperguruannya, tidaklah mungkin. Akhirnya ia menemukan Care yang tidak merugikan dua belah pihak. Teriaknya, hoi ii, hentikan pembunuhan. Tawan hidup-hidup mereka yang menyerah, tetapi justru dengan teriakannya itu, terbongkarlah rahasianya. Pihak Tuban menjadi tahu, bahwa apa yang tadi disangka mayat hidup itu sesungguhnya malah pemimpin pasukan Mataram. Oleh kesaktiannya, walaupun dibungkus kain kafan dan diikat pada tujuh tempat, masih bisa bergerak leluasa. Setelah prajurit Tuban tahu, bahwa mayat hidup itu sesungguhnya manusia hidup, mereka yang tadi ketakutan timbul kembali semangatnya. Dengan senjata masing-masing, mereka melawan. Akan tetapi sayang sekali jumlahnya tinggal sedikit sekali. Dari jumlah dua ribu orang itu, kira-kira tinggal seperlimanya saja. Betapapun juga menghadapi pasukan pilihan Mataram ini, keberaniannya itu, hanya untuk mengantarkan nyawa. Banjir darah itu bertambah lagi, dan mereka yang roboh makin bertambah banyak. Melihat akibat itu, barulah Sindu sadar akan kesalahannya. Dan apa yang dimaksudkannya, justru malah sebaliknya. Untung sekali bahwa Sindu telah memperoleh kesadaran menghadapi hidup itu. Manusia bisa berusaha, tetapi ketentuhan di tangan Tuhan. Apa yang harus disesalkan? Dan karena penyamarannya sebagai mayat hidup sudah diketahui musuh, maka tiada perlunya lagi dirinya bersembunyi dalam balutan kain kafan. Begitu mengerahkan tenaganya, bret-bret-bret, kain kafan itu segera hancur bercabik-cabik. Akan tetapi Sindu tidak bergerak. Ia berdiri mematung, memperhatikan prajuritnya yang menghancurkan pasukan Tuban. Ketika itu, lima orang lurah prajurit Tuban dan Tumenggung Kebot Panengah telah terdesak hebat sekali. Tiga orang lurah prajurit Tuban telah roboh tewas. Tetapi salah seorang lurah prajurit Mataram menderita luka yang agak parah bagian pundaknya. Namun tak lama kemudian dua orang lurah prajurit Tuban itu roboh menyusul kawan-kawannya, karena dua orang itu dikeroyok empat orang lurah prajurit Mataram. Yang masih bertempur seorang lawan seorang, tinggal Tumenggung Kebot Panengah melawan Tumenggung Jayang Logo. Namun bagaimanapun pula, hati dan pikiran Tumenggung Kebot Panengah saat sekarang ini terpengaruh oleh hancurnya pasukan Tuban. Ia mengerti, akibat apakah yang harus diterima oleh seorang panglima apabila pasukannya hancur melawan musuh. Apa pula, hanya menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih kecil jumlahnya seperti ini. Walaupun hidup, dirinya bakal menerima hukuman mati. Dan mati sebagai seorang yang dianggap bersalah, seluruh keluarganya akan menderita semuanya. Tidak. Ia tak akan membiarkan seluruh keluarganya menderita oleh perbuatannya. Mengingat akan akibat yang bisa terjadi atas hancurnya pasukan Tuban sekarang ini. Tiba-tiba saja Tumenggung Kebot Panengah mengeram keras sekali, sambil membabatkan golok besarnya. Menyambarnya golok besar yang didorong oleh kegelisahan dan kemarahannya ini dahayat sekali. Terang. Golok besar yang menyambar dasyat itu diterima oleh Tumeng, perisai. Tumenggung Jai yang lelgo terhuyung-huyung ke belakang, sehingga tombak yang ditikamkan meleset, tangan kirinya terasa tergetar hebat sekali. Di pihak lain Tumenggung Kebot Panengah pun kaget sekali. Perisai lawan tidak pecah, dan tangannya yang membalik membuat dadanya agak sesat. Tetapi Tumenggung Kebot Panengah tidak memberi waktu lagi. Ia meloncat ke depan sambil mengelebatkan goloknya membabat lambung. Terang tanda seru golok diterima oleh perisai lawan. Akan tetapi Tumenggung Kebot Panengah sekarang mempertontonkan kecepatannya bergerak. Golok yang terpental itu, gerakannya diteruskan menyerempang bagian bawah. Tumenggung Jai yang lelgo meloncat tinggi ke atas. Tangan kirinya menggunakan perisai menyambar kepala lawan, disusul oleh tombak di tangan kanan. Kembali terdengar suara senjata beradu nyaring sekali, Mereka kemudian terlibat dalam pertempuran yang sengit dengan gerakan mereka yang amat cepat. Sindu menonton perkelahian itu dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Diam-diam ia memuji kegagahan Panglima Tuban ini, disamping kesetiaannya kepada tugas. Kegagahan dan kesetiaannya itu dibuktikan oleh perlawanannya yang gigih tak kenal menyerah. Padahal saat sekarang Panglima Tuban ini tinggal seorang diri. Pasukannya telah hancur berantakan. Yang tewas tak terhitung jumlahnya, sisanya sudah melarikan diri atau ditawan hidup-hidup. Kagum akan kegagahan Panglima Tuban ini, kemudian timbulah rasa sayangnya. Biarlah Panglima itu diberi kesempatan untuk hidup dan melaporkan kepada Adipati Tuban. Terpikir demikian ia cepat bertindak dan melompat ke depan. Sindu hanya menggerakkan dua belah tangannya. Tetapi tahu-tahu dua orang yang sedang terlibat dalam perkelahian sengit itu sudah terhuyung beberapa langkah ke belakang. Masing-masing terbelalak. Tumenggung kebopanengah diam-diam kaget sekali. Dorongan tenaga itu amat kuat sekali, dan membuat dadanya agak sesak. Padahal orang yang sekarang berdiri di antara mereka tubuhnya kurus. Mengapa sekuat itu tenaganya? Kalau orang kurus ini yang maju, jelas bukan tandinya. Ia tentu akan segera roboh tewas. Namun demikian ia sudah dekat. Ia tidak takut mati. Maka Tumenggung kebopanengah tidak nampak takut, malah ia mendelik marah. Sebaliknya, oleh tindakan sindu ini, Tumenggung jayang logo heran. Apakah maksud Panglima ini menghentikan perkelahiannya? Padahal ia merasa bahwa dirinya tidak terdesak. Karena heran, ia dapat bertanya. Apakah maksudmu menghentikan pertempuran? Aku belum kalah. Dan aku tidak akan kalah, sindu tersenyum. Sabarlah. Aku memang tahu saudara tidak kalah. Tetapi berilah waktu, aku akan bicara dengan dia. Engkau akan bicara apa tuh Menggung kebopanengah mendelik tidak senang. Jangan engkau mencoba mempengaruhi aku dengan rusaknya pasukanku. Dan, huhuh, kalau pihakmu tidak menggunakan siasat curang, manakah mungkin pasukanku terpukul dengan gampang? Hem, dengan tingkah laku kalian ini, aku menjadi heran dan tak mengerti. Sesungguhnya siapakah kalian ini? Melihat pakaian kalian, jelas bahwa kalian hanya pedagang-pedagang. Apakah kalian ini sesungguhnya para perampok yang bangsat? Tutup mulutmu yang busuk bentak tuh Menggung Jai yang logo memotong kata-kata lawan yang belum selesai. Jangan engkau sembarangan membuka mulut, menuduh kami perampok. Huhuh, tak perlu kami bersembunyi di depanmu. Dengarlah baik-baik. Kami semua ini pasukan Mataram yang sengaja datang untuk menghancurkan pasukanmu. Bagus, hahuh, Tumenggung kebepanengah tertawa bekakakan. Aku sudah menduga, hahaha. Kalau pedagang, tak mungkin dapat bergerak teratur dan penuh disiplin. Dan kalau perampok, mengapa harus merampok pasukan Tuban? Bagus, hahaha. Sekarang aku memperolah bukti. Bahwa kemenangan Mataram di mana-mana meninggalkan kegagahan, ternyata kemenangan itu dicapai dengan tipu muslihat dan akal busuk setan alas. Keparat Tumenggung Jai yang logo mendelik. Siapa yang menggunakan akal busuk? Dalam perang tidak ada istilah akal busuk dan tipu muslihat. Dalam perang, orang akan mati konyol apabila membanggakan ketangguhan dan kegagahannya. Perang dua pihak saling berusaha memperoleh kemenangan. Maka harus menggunakan akal dan pikiran, bagaimanakah care yang tepat untuk mengalahkan musuh, sindu mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka yang saling berbantah itu. Sudahlah, jangan kalian berbantah tentang akal dan siasat perang. Perkenankanlah aku bertanya, siapa engkau dan apakah kedudukanmu dalam pasukan tuban ini apakah maksudmu yang sebenarnya Tumenggung Kebopanengah curiga? Jika kisah nak tak keberatan. Akan tetapi aku tidak akan memaksa, memaksa pun boleh sahut Tumenggung Kebopanengah ketus ya memang malah tidak mempunyai harapan hidup lagi. Ia menyadari apabila orang kurus ini yang maju menghadapi dirinya, dirinya tak mungkin menang. Namun untuk menyerah tak mungkin. Pendeknya tak ada perlunya lagi bicara, setelah pasukanku terlanjur-hancur. Tetapi walaupun pasukanku hancur, aku masih hidup. Kamu tak mungkin dapat meneruskan perjalanan tanpa lebih dahulu melangkai mayatku, keparat. Mampuslah. Teriak Tumenggung Jai yang logo sambil meloncat ke depan dan menikamkan tombaknya. Terang-terang golok, perisai dan tombak itu berbenturan berturut-turut, dan terdengar suara nyaring. Sindu terpaksa melompat ke pinggir dan diam-diam ia menghela nafas dalam. Ia kagum akan sikap Panglima Tuban ini. Akan tetapi ia juga sedih. Sesungguhnya ingin sekali ia membujuk Panglima Tuban itu supaya menyerah saja. Namun ternyata Panglima Tuban ini terlalu setia dan mempertahankan kegagahannya. Ia tahu bahwa Panglima Tuban ini amat malu. Dan lebih suka mati menyusul para prajuritnya, daripada harus taklu kepada lawan. Sekalipun hatinya tidak setuju ia tak dapat berbuat apa-apa. Apabila ia mencegah Tumenggung Jai yang logo, salah-salah dirinya dituduh berhianat. Akan tetapi, dalam dadanya sekarang ini, terjadi peperangan yang hebat. Peperangan antara kewajibannya sebagai orang yang mengabdi kepada Mataram, dan kesadarannya tentang hidup. Kapankah manusia ini dapat hidup rukun, apabila selalu terjadi persaingan, pertentangan, keganasan dan saling berkelai? Dan bukankah semua itu terjadi sebagai akibat masing-masing manusia terlalu mementingkan dan memikirkan kepentingan pribadi? Karena prasangka, karena cita-cita, membela kepentingan diri, maka terjadilah perpecahan dan peperangan yang tak pernah berhenti sejak dahulu kala. Tidak teriaknya dalam hati. Aku tak lagi sudi menjadi alat nafsu. Tak lagi sudi bermusuhan dan saling membunuh. HMM, aku harus melepaskan diri dari segala ikatan. Apapun yang terjadi, tidak peduli. Hidup adalah saat ini aku tak tahu apa yang akan terjadi esok pagi atas diriku. Yang telah lalu biarlah lewat. Dan aku takkan peduli kemudian hari. Biarlah aku hidup sesuai dengan garis yang telah ditentukan Tuhan. Terpikir demikian, ia menjadi tak acuh kepada semua prajurit yang dipimpinnya, dan tidak peduli kepada Tumenggung Jayang Logo yang sedang berebut kemenangan melawan Tumenggung Kebupanengah. Pendeknya, keputusannya telah bulat. Ia harus pergi menempuh hidup baru sesuai dengan panggilan hatinya. Menggunakan kegemparan selagi semua orang tidak memperhatikan ia melangkah lebar dan sebentar kemudian lenyap di dalam hutan. Terang, plak, des Tumenggung Kebupanengah terpental lebih setombak kemudian roboh muntahkan darah tak bergerak lagi. Pada lehernya tampak luka yang cukup lebar seperti disembelih. Sebaliknya tubuh Tumenggung Jayang Logo juga terpental setombak lebih, lalu roboh muntah darah segar. Apa yang terjadi berlangsung amat cepat. Tadi Tumenggung Jayang Logo melancarkan serangannya dengan tombak. Serangan itu ditangkis dengan golok lawan. Tombak menyeleweng lalu lepas dari tangan. Akan tetapi lepasnya tombak ini justru disengaja. Secepat tatit, Tumenggung Jayang Logo menggunakan perisai itu untuk mengunci golok lawan. Kemudian secara tak terduga, perisai itu diungkit ke atas untuk menyerang kepala. Tumenggung Kebupanengah tak mau menyerah. Ia mengerahkan tenaganya, menekan golok sedang tangan kirinya bergerak memukul lawan. Hampir bersamaan waktunya Tumenggung Jayang Logo pun memukul. Dada masing-masing terpukul amat keras. Akan tetapi pukulan Tumenggung Jayang Logo lebih tepat dan jitu, dan masih ditambah lagi tepi perisai baja yang tajam itu menyerang leher. Akibatnya Panglima Tuban ini, begitu roboh nyawanya sudah melayang. Sedang Tumenggung Jayang Logo tidak begitu menderita. Walaupun ia muntah darah, luka dalamnya tidak begitu berat. Setelah ia duduk bersilah mengatur pernafasan, darahnya yang bergolak berhenti. Sesak napasnya hilang, dalam waktu singkat ia sudah meloncat berdiri sekalipun wajahnya masih agak pucat. Dengan robohnya Tumenggung Kebupanengah ini, sekaligus pertempuran selesai. Mayat bergelimpangan tumpang tindih di sana sini, sedang darah yang menggenang di sana sini, sudah mulai mengering. Sulit dihitung berapa jumlah prajurit Tuban yang mati, terluka dan melarikan diri. Yang bisa dihitung hanyalah prajurit Tuban yang menyerah hidup-hidup, sebanyak 241 orang. Tumenggung Jayang Logo menebarkan pandang matanya ke sekitar daerah pertempuran. Ia merasa heran sekali, mengapa Sindu yang kedudukannya sebagai Panglima itu tidak tampak? Kemana orang itu pergi? Ia cepat bertanya kepada beberapa orang penewu, mantri dan lurah prajurit. Akan tetapi semua orang itu tidak bisa memberi keterangan. Mereka semua tidak melihat kemana Sindu pergi. Hem heran, Tumenggung Jayang Logo menggumam dan kemudian ia menghala napas panjang. Dia Panglima dan aku hanyalah wakilnya, jika aku bertindak sendiri berarti melanggar atasan, tetapi jika menunggu bagaimanakah bisa menunggu di tempat piang begini menyeramkan ia menebarkan pandangannya ke sekelilingnya, dan melihat mayat yang bergelimpangan. Mayat yang ratusan banyaknya itu, bagaimana harus merawat dan menguburkan? Akhirnya ditemukannya akal. Ia segera memerintahkan agar tawanan itu tenaganya digunakan. Prajurit-prajurit Tuban itu dipaksa untuk menggali lubang yang besar. Mereka harus menguburkan teman-teman mereka sendiri yang tewas dalam pertempuran. Akan tetapi karena tanah di situ merupakan tanah kadas, maka tanah itu keras. Walaupun mereka yang bekerja membuat lubang itu ratusan banyaknya tidak bisa cepat selesai. Ketika matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat, lubang untuk kuburan masal itu belum begitu dalam. Maka prajurit tawanan itu terus dipaksa bekerja membuat lubang kubur. Tetapi tentu saja para prajurit Tuban itu makin menjadi turun tenaganya. Sebab di samping sudah kepayahan hampir habis tenaganya, para prajurit itu pun kelaparan. Yang lebih menyedihkan keadaan para prajurit yang kesakitan dan terluka. Walaupun mereka mengerang-gerang kesakitan, menyebut ayah bunda, nenek moyang dari keluarga mereka, tidak seorang pun sempat memperhatikan dan merawat. Prajurit Mataram tidak mau peduli, sedang prajurit Tuban tidak berani menolong. Sebab tadi sudah terjadi. Seorang prajurit, seorang kakak si korban yang berusaha menolong adiknya, telah dibentak dan dilarang. Ketika prajurit Tuban itu membantah, prajurit itu segera disiksa sampai mati. Maksudnya menolong adiknya tak tercapai, malah dirinya sendiri mengorbankan nyawa. Tentu saja peristiwa ini membuat prajurit Tuban yang lain tidak berani mencobanya. Itulah perang. Manusia yang seharusnya hidup berdampingan dan saling menolong itu, sekarang tidak bedanya dengan binatang-binatang buas. Saling terkam saling bunuh tak kenal ampun lagi. Pari kemanusiaan? Tentu saja istilah ini terhapus dari kamus hati para prajurit. Perang. Dengan alasan apapun juga, perang adalah salah satu bentuk dari keserakahan hati manusia yang ingin berkuasa dan menindas yang lain. Dengan alasan apapun juga, perang tetap jahat. Perang berarti membiarkan manusia saling bunuh. Manusia ganas, yang kuat menindas yang lemah, yang memperoleh kesempatan menggunakan keadaan untuk merubah dendam dan mencelakakan orang lain. Terjadi saling fitnah, dan nyawa manuna sama dengan nyawa ayam. Nasib para tawanan ini amat kasihan. Mereka telah lelah dan lapar. Tetapi tak berani berhenti bekerja, takut memperoleh siksaan. Guna penerangan di tempat itu, dinyalakanlah obor kayu. Para tawanan itu dapat menyelesaikan pekerjaan berat ini sudah agak malam. Tetapi tidak semua tawanan yang dapat menyelesaikan tugas itu masih dalam keadaan segar. Sebab mereka lelah lapar dan kehasan. Dari jumlah 241 orang itu, yang utuh tidak terluka dan kena pukulan, hanya 140 orang saja. Sebanyak 41 orang terpaksa harus menutup mat menyusul kawan-kawannya yang tewas lebih dahulu. Karena tak sanggup menerima siksaan selama membuat lubang. Sedang yang 60 orang sekalipun masih hidup menderita luka ringan, berat maupun setengah mati itu, dibiarkannya saja tanpa pertolongan. Tidak dirawat dan dipindahkan ke tempat yang patut. Dengan tambahan mereka yang luka-luka ini, korban itu makin tak terhitung lagi. Di waktu malam, suara-suara rintihan dan erangan itu, tentu saja terdengar lebih jelas. Dan para prajurit Mataram yang payah dan ingin mengasuh itu, menjadi marah. Apabila mendengar korban yang sesambat, merintih dan mengerang, tak ampun lagi senjata bekerja, menghabisi nyawa orang yang dianggap mengganggu ketenangan itu. Beginilah kenyataannya, manusia-manusia yang membanggakan diri sebagai makhluk tertinggi dan berkebudayaan itu, ternyata tingkah lakunya dan keganasan maupun kekejamannya, melebih binatang yang paling buas. Tumenggung jayang logo menjadi gelisah sekali, ketika pagi harinya sindu tak juga muncul. Untuk tetap menunggu di tempat ini, adalah tidak mungkin. Bagaimanapun, orang hidup berdekatan dengan kuburan masal dan bau darah yang mulai membusuk, membuat semua orang tidak tahan lagi. Akhirnya Tumenggung jayang logo memutuskan sendiri. Pasukan itu harus meneruskan perjalanan menuju tempat yang telah ditentukan. Akan tetapi sebelum pasukan itu diperintahkan bergerak, terpikir oleh Tumenggung jayang logo bahwa para tawanan ini hanyalah menambah beban melulu dan kurang pula kegunaannya. Hadirnya pasukan tuban dalam pasukannya, hanya menambah jumlah kebutuhan tentang makan. Kemudian diri panggillah seorang lurah prajurit, dan seorang peneluh. Kita telah menunggu semalam di sini, namun adi sindu tak juga muncul. Aku menduga dia sudah pergi mendahului, melapor Gustiwan dan Sari. Untuk itu, terpaksalah aku mengoper tanggung jawab ini. Kita harus meneruskan gerakan kita, benar. Hamba sendiri pun tak tahan lagi di tempat sebusuk ini, jawab lurah prajurit itu. Akan tetapi kita direpoti oleh sejumlah tawanan itu. Maka sebelum kita bergerak, lenyapkanlah dahulu mereka semua, peneluh dan lurah prajurit itu terbelalak memandang Tumenggung jayang logo. Kata peneluh itu. Ndara menggung, mengapa harus dilengapkan? Mereka telah menyerah dan sepatutnya pula, apa? Kau berani membantah bentak Tumenggung jayang logo sambil menerlik. Kunisnya yang tebal itu bergerak-gerak membuat lurah dan peneluh itu takut. Akulah sekarang yang bertindak sebagai Panglima. Pendeknya aku perintahkan, semua tawanan itu dibunuh mati. Tahu mengerti, sahut lurah dan peneluh itu ketakutan. Kerjakanlah sekarang juga. Setelah semua terbunuh mati, biarkanlah mayat-mayat itu menjadi mangsa burung gagak. Kemudian secepatnya kita menuju tempat yang telah ditentukan Gustiwandansari, karena perintah itu tak terbantah lagi, maka walaupun dengan hati berat, penewu dan lurah ini segera meneruskan perintah itu kepada Al-Kojo. Ah, pagi ini terulang kembali penjagalan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia. 140 orang tawanan itu, satu demi satu roboh tewas dengan leher hampir putus maupun dada berlubang lebar oleh tikaman pedang dan tombak tembus sampai ke punggung. Puas Tumenggung jayang logo melihat hasil perintahnya. Puas ia dapat melihat membanjirnya darah di pagi ini, dan melayangnya nyawa manusia 140 orang. Setelah selesai semuanya, barulah pasukan Mataram ini bergerak meneruskan gerakannya titik. Ketika hampir tengah hari tibalah pasukan kecil Mataram ini di sebuah dusun, bernama Desa Jati Sulur. Mendadak Tumenggung jayang logo melihat seorang perempuan muda yang cantik, keluar dari dusun. Perempuan itu tampak kaget melihat banyak orang dan cepat menyembunyikan diri di balik semak. Akan tetapi walaupun perempuan itu cepat bersembunyi, gerakannya masih kalah cepat dengan gerakan Matu, Tumenggung ini yang awas. Ia tertawa meloncat dari punggung kuda. Lalu dengan gerakannya yang gesit panglima itu berlarian kebalik semak. Terdengar jerit tertahan. Hanya sekali, kemudian tak terdengar lagi. Semula para prajurit Mataram interan. Namun ketika Tumenggung jayang logo tampak memondong seorang perempuan, meledaklah ketawa para prajurit ini. Mereka menyambut gembira. Tentu saja. Mereka sudah cukup lama pergi menyabung nyawa di medan perang. Selama ini mereka terpaksa berlaku alim dan menahan hati, karena baik Pangeran Kajoran maupun Ratuhan dan Sari melarang keras mereka mengganggu penduduk. Dan sikap dua orang rai dalam Sultan Agung itu memang mengandung maksud bagi keuntungan Mataram. Ingin bisa menunjukkan bahwa Mataram dan pasukannya bukanlah penindas, tetapi pembelakawulah untuk membebaskan penindasan para bupati maupun adipati yang memberontak kepada Mataram. Akan tetapi sekarang Pangeran Kajoran dan Ratuhan dan Sari tidak ada. Malah Sindu yang kedudukannya sebagai panglima juga meninggalkan pasukan tanpa memberi kabar. Kalau saja Sindu ada, kiranya pasukan Mataram ini tidak akan berani sebuas ini. Mereka tentu takut akan kesaktian dan pengaruh pengawal sakti ini. Namun, tindakan keras yang demikian itu tentu hanya ditaati oleh pasukan selama di bawah pengawasan ketat. Apabila memperoleh kesempatan sedikit saja akan mereka gunakan sebaik-baiknya. Sebab mereka bukan benar-benar taat hanya terdorong oleh rasa takut. Takut akan akibat hukuman yang akan diputuskan oleh atasan. Manusia yang belum menyadari akan arti hidupnya, memang akan sesat jalan. Dia mengaku percaya dan mengakui Tuhan, akan tetapi semua perbuatannya tidak takut akan hukuman dan bebendu Tuhan. Dia lebih takut hukuman manusia lain titik orang yang demikian ini munafik. Tidak patut dijadikan teladan. Kalau orang benar-benar takut kepada Tuhan, semua perbuatan dan semua tindakan akan selalu sejalan dengan garis dan petunjuk Tuhan. Bukan takut kepada orang lain. Dan sekarang orang yang paling tinggi kedudukannya telah memulai. Tentu saja mereka bersorak gembira. Lalu seperti beberapa ekor rayam yang dibebaskan dari kandang melihat tumpukan padi. Mereka saling mendahului menyerbu desa Jatisulur yang subur dan semula tenang dan tenteram itu. Desa Jatisulur memang merupakan desa yang cukup subur. Para penduduk hidup dari hasil bercocok tanam pada sawah maupun ladangnya. Hasil yang selalu berlimpah itu selalu dihemat, dan kemudian mereka bisa bidup serba cukup. Ketenangan hidup itulah syarat bagi setiap manusia yang hidup. Di samping merupakan desa yang cukup subur, desa ini terkenal sebagai gudangnya wanita cantik. Hal ini terbukti, salah seorang selir Adipati Tuban berasal dari desa ini. Tetapi sekarang, desa Jatisulur yang tenteram dan damai itu, diserbu oleh sekelompok manusia buas. Penduduk desa ini sudah tentu amat terkejut. Para penduduk mengira, bahwa penyerbu itu terdiri dari perampok-perampok membabi buta. Sebab perampok itu biasanya hanya berani bergerak pada waktu malam saja. Mengapa pada siang bolong begini, desa mereka diserbu perampok? Tentu saja mereka memberi perlawanan sedapat bisa. Mereka menggunakan senjata yang ada, dan bergerak tanpa pimpinan. Namun, apakah arti perlawanan para penduduk desa yang biasanya bergulat dengan cangkul di sawah dan ladang ini, menghadapi prajurit yang terlatih? Para penduduk itu seperti laron menyerbu api. Menyerbu untuk mati. Hiruk pikuk terjadi. Desa Jatisulur geger. Jerit dan tangis terdengar memenuhi desa. Namun jerit dan tangis itu, dalam waktu tidak lama menjadi sirap. Mayat bergelimpangan di sana-sini. Darah membasahi tanah di desa Jatisulur yang subur. Mayat-mayat itu bukan hanya terdiri dari para laki, laki tua dan muda. Tetapi tidak terhitung jumlahnya pula mayat anak kecil yang tidak berdosa. Anak-anak kecil tersebut dipukul, dipancung lehernya atau ditikam dengan tombak. Karena kanak-kanak yang tak berdosa ini mengganggu dan menghalangi para prajurit yang menangkap ibu atau kakak perempuannya. Desa itu sekarang dilanda malapetaka. Berubah menjadi neraka yang mengerikan. Setan dan iblis berkeliling, berjingkrak dan ketawa bekakakan melihat dan menyaksikan tingkah manusia terhadap manusia yang lain. Setan dan iblis gembira sekali, bahwa telah berhasil membuat manusia buas dan biadab. Setan dan iblis. Benarkah apa yang terjadi dan dilakukan oleh para prajurit Mataram ini, oleh bujukan setan dan iblis? Ahaha titik kasihan setan dan iblis. Selalu dijadikan kambing hitam oleh manusia-manusia yang lupa diri, kemudian melemparkan keburukan tindakan itu ke alamat setan dan iblis. Setan dan iblis tak mungkin dapat menggoda manusia. Dan apa yang terjadi di dunia, bukan lain oleh nafsu-nafsu manusia itu sendiri, yang diumbar begitu rupa. Prajurit-prajurit itu sendirilah sekarang yang menjadi setan dan iblis. Jelas, bahwa orang-orang macam ini menantang Tuhan. Mereka tidak takut akan hukuman Tuhan. Maka bahagialah manusia yang selalu sadar akan hidupnya ini. Yang selalu dapat mawas diri, selalu secara teliti setiap mengikuti gerakan dan dorongan dari nafsu. Nafsu dalam bentuk apapun, justeru manusia hidup ini tidak dapat memisahkan diri dari nafsu. Baik nafsu yang menuju ke arah kebaikan maupun nafsu yang menuju ke arah kewancuran. Ya, menyedihkan sekali. Penduduk desa jati sulur yang tak berdosa ini harus dilanda malapetaka. Sungguh buas sekali apa yang dilakukan para jurid Mataram ini. Ahaha, bukan melulu para jurid Mataram ini sajalah yang telah menggunakan kesempatan seperti ini. Para jurid kerajaan yang lain pun tentu akan berbuat yang sama, apabila masuk ke wilayah lawan. Sejak zaman Tumapel, Singosari dan Majapahit, keadaan ini selalu berlangsung dalam setiap keributan. Setiap terjadi peperangan, dan mereka yang kebetulan sedang mempunyai kekuasaan dan wawenang, akan selalu menggunakan kesempatan memenuhi kebutuhan pribadi. Ketika malam tiba, desa jati sulur gelap dan amar sepi. Para jurid Mataram belum meninggalkan desa ini. Namun semua para jurid termasuk Tumenggung Jai yang logo sedang sibuk dan menenggelamkan diri mengumbar nafsu kebinatangannya kepada perempuan-perempuan desa ini yang terpaksa harus menyerah tak berdaya. Di tengah malam yang gelap itu, berkelebatlah bayangan manusia yang gesit dan ringan. Bayangan tubuh kurus, yang menjenguk ke dalam setiap rumah penduduk. Bayangan kurus itu adalah sindu. Ia menghela nafas dan menyesal sekali melihat akibat kesalahannya meninggalkan pasukan. Apabila dirinya tidak meninggalkan pasukan kiranya Tumenggung Jai yang logo dan para para jurid tak akan berani berbuat semacam ini. Rasa sesalnya itu membuat dirinya merasa amat berdosa kepada penduduk desa jati seluruh ini. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah harus bertindak menghukum Tumenggung Jai yang logo dan semua pasukan Mataram? Dengan membunuh mereka semua itu, untuk menebus apa yang sudah mereka lakukan, tidak bantahnya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Sekalipun mereka semua aku bunuh mati, apa yang telah terjadi tetap terjadi. Malah sebaliknya akan menambah beratnya dosaku membunuh ratusan orang dan tentu dituduh pula sebagai pengkhianat oleh hingkang sinuhun Sultan Agung. Ia kembali menghela nafas panjang lalu melangkah cepat meninggalkan desa itu. Ia tak sanggup terlalu lama menyaksikan kebiadaban berlangsung di depan matanya. Ia tak sanggup pula untuk melakukan pembunuhan terhadap bekas anak buahnya sendiri. Akan tetapi justru terjadinya malah petaka yang menimpa desa jati seluruh, makin menambah kemantapannya dan keputusannya, untuk menjauhkan diri dan melepaskan kedudukannya pula sebagai salah seorang jago Mataram. Kepalanya dirasakan pening. Namun kecepatannya bergerak tidak berkurang. Gerakan sindu ini semacam gerakan hantu sedang berkeliaran. Melangkah tanpa tujuan ini kemudian membawa sindu ke dalam sebuah hutan yang lebat. Saking lebatnya, walaupun ia seorang yang tajam penglihatannya dan telah terlatih, beberapa kali terdengar suara bret, pakaiannya robek. Hem, hanya manusia yang tamak dan tak tahu diri saja, menganggap dirinya paling hebat dan paling kuasa, gumam sindu perlahan. Kehebatan dan kekuasaan manusia serba terbatas. Hanya setitik air dalam lautan, dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan seru sekalian alam. Huh manusia baru melawan kegelapan hutan yang diciptakan Tuhan seperti ini saja aku tak dapat berbuat apa-apa. Sindu, sadarlah engkau. Sindu menjadi makin sadar akan hidupnya, berhadapan dengan gelapnya hutan dan kekuasaan Tuhan. Ia melangkah perlahan dan amat hati-hati. Tak lama kemudian dilihatnya cahaya penerangan. Diam-diam ia menjadi heran di samping curiga. Siapakah yang membuat api penerangan di tengah hutan yang lebat ini? Setelah menjadi dekat, ia makin kaget berharang heran. Ternyata penerangan yang tampak itu dari api unggun. Di dekat api unggun tersebut, tampaklah dua orang perempuan yang duduk berdampingan. Dengan amat hati-hati ia mendekati sambil bertanya dalam hati, dua orang perempuan berada dalam hutan selebat ini. Apakah yang sedang mereka lakukan? Tetapi dengan keberaniannya di dalam hutan yang luas dan api ini, jelas bukanlah perempuan sembarangan. Kenyataannya memang demikian. Perempuan biasa, selalu takut kepada alam gelap. Jangankan di dalam hutan seperti ini baru keluar dari rumah saja, biasanya sudah takut. Dan dua orang perempuan ini memang bukan dua orang perempuan biasa. Mereka bukan lain kedasi dan minah, dua orang murid tuban yang pergi melarikan pedang jati sari yang telah menjadi dua. Tingkat dua orang perempuan ini sudah lumayan. Mereka hanya sedikit saja selisihnya apabila dibanding dengan telasi dan sami. Jika dibanding dengan mirah yang sekarang menjadi kepercayaan Subinem, malah sedikit lebih tinggi. Itulah sebabnya walaupun perempuan, mereka tidak takut mengasuh dalam hutan. Seperti diketahui, kedasi dan minah lari dari tuban, dalam usahanya menyelamatkan pedang jati sari. Walaupun pedang itu sudah patah menjadi dua namun mereka tak rela kalau harus jatuh ke dalam tangan Subinem. Dan karena mereka menduga rara inton yang akan diserahi pedang itu, tentu bersembunyi dan mengasingkan diri di tempat rasing dan nekpi, maka dua perempuan ini menjauhi desa, dan menjelajah hutan belantara serta bukit-bukit. Dan malam ini, mereka kemalaman di hutan ini. Mereka tak menyadari ada orang yang sedang mendekati. Mereka asyik bicara, membicarakan kebutuhan yang sedang dihadapi. Hem titik di mana dan kapankah kita bisa bertemu dengan Adi Inton kata kedasi setengah mengeluh. Tidak ada petunjuk tentang dia. Sungguh tugas yang kita hadapi dan lakukan sekarang ini bukanlah tugas ringan, minah menatap kawannya yang sudah mulai luntur semangatnya ini, sekalipun baru seminggu berkelana mencari rara inton yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas. Sahutnya menghibur. Adi kedasi benar. Tetapi sekalipun berat, tugas ini merupakan tugas mulia. Dan tugas ini merupakan semacam ujian bagi kita, ujian apa maksudmu kedasi heran. Ujian kesetiaan bagi setiap murid tuban, sahut minah bersemangat. Perguruan kita telah dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Subinem. Pengkhianatan yang tak tanggung-tanggung, justru Subinem minta bantuan jago-jagoan dan sari. Huhuh dia kerjasama dengan Mataram. Maka kita harus cepat bisa bertemu dengan Adi Rara Inton. Kita laporkan semua yang telah terjadi. Agar Adi Rara Inton bisa menyelamatkan tuban dari kehancuran, mendengar itu, Sindu yang mengintip kaget. Kalau saja Sindu masih seperti seminggu yang lalu, masih belum memperoleh kesadaran hidup, kiranya Sindu sudah melompat keluar dan merobohkan dua orang murid tuban ini. Sebab dua orang murid tuban ini merupakan bahaya bagi kelangsungan Subinem berkuasa dalam perguruan tuban. Akan tetapi sekarang ini, Sindu menjadi dingin. Ia tidak lagi mau peduli kepada urusan kerajaan Mataram maupun perguruan tuban. Ia ingin hidup bebas bagai burung. Ia akan menggunakan hidupnya ini guna mencapai cita-citanya sendiri. Karena itu Sindu hanya tersenyum saja dan terus mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi kita tak tahu di mana Adi Rara Inton, kedasi tetap mengeluh. Dunia ini amat luas. Sedang di samping itu orang yang ilmunya setinggi Adi Rara Inton sukar sekali diikuti jejaknya, apakah engkau menyesal pancin minah? Tidak. Hanya aku merasa kecil hati. Aku merasa khawatir terlalu lama Subinem berkuasa. Subinem seperti kuda betina tanpa kendali. Padahal kita secepatnya harus bertemu dengan dia, dan membeber semua yang telah terjadi, kedasih menatap kawannya, sesaat kemudian meneruskan, dan yang lebih memberatkan hatiku, adalah tentang pedang jati sari, SST, Adi Hardik Minah Perlahan. Jangan sembelarangan engkau bicara tentang itu. Kita mempunyai tanggung jawab besar. Pusaka itu tak boleh jatuh ke tangan orang yang tak berhak, mendengar peringatan minah itu, kedasih cepat menjadi sadar, bahwa urusan pedang pusaka jati sari itu amat penting. Akan tetapi saat ini mereka sedang di tengah hutan belantara yang lebat. Maka kedasih berpendapat, sekalipun membicarakan pedang itu tiada halangan, karena tak mungkin didengar orang lain. Katanya, tetapi kita sekarang ini di tengah hutan lebat. Sekitar kita hanyalah pohon, dinatang dan batu. Tiada seorang pun akan mendengarnya, sekalipun kita membicarakan pedang pusaka jati sari, Adi Minah mendelik. Pendapatmu itu amat berbahaya. Kita harus mencurigai segala tempat dan keadaan. Kitalah yang bertanggung jawab atas keselamatan pedang itu. Sudahlah, jangan kita membicarakan soal itu. Sebaiknya kita mencari daya, kemana dan bagaimana dalam waktu singkat kita bertemu Adi Rarainton, tetapi, walaupun Minah mencegah agar tidak lagi membicarakan pedang pusaka jati sari, persoalan itu sudah terlanjur didengar sindu. Untuk sesaat sindu heran mendengar itu. Tetapi kemudian orang kurus ini mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat menduga bahwa dua orang perempuan murid tuban ini melarikan diri setelah Subinem berkuasa, sambil melarikan pedang jati sari. Tentang sampai di mana ketajaman pedang jati sari itu, setiap hidung sudah mengenal. Itulah sebabnya sejak lama pedang ini merupakan pedang mustika yang sangat terkenal. Mengingat tajamnya pedang tersebut, tentu saja orang yang mengerti kegunaannya, selalu mengincar dan menginginkannya. Dan sindu ini pun, begitu mendengar bahwa pedang itu dikuasai dua orang murid tuban ini segera pula bangkit keinginannya memiliki. Biarpun pedang itu sekarang sudah patah menjadi dua, tentu masih mempunyai kegunaan yang amat besar. Sindu sudah menggeser kaki, dengan maksud untuk mengalahkan dua orang murid tuban ini, dan merebut pedang jati sari. Akan tetapi sindu membatalkan niatnya, merapatkan dirinya pada batang pohon, sambil mempertajam pendengarannya gerakan dan suara yang halus sekalipun, sulit bisa lolos dari telinga sindu yang peka, ia memang mendengar langkah yang tak lancar, di samping suara orang bercakap. Walaupun belum tampak, sindu dapat menduga bahwa orang yang datang itu sedikitnya empat orang atau lima orang. Agaknya orang-orang itu seperti dirinya. Tertarik melihat cahaya penerangan di dalam hutan. Ketika ia menatap ke arah minah dan kedasih, ia melihat bahwa dua orang murid tuban itu masih asik bicara. Agaknya mereka belum menangkap gerakan dan suara orang. Sindu berdiam diri dan mempertajam pendengarannya. Suara langkah orang itu sekarang menghilang. Agaknya orang-orang itu berhenti melangkah. Namun walaupun samar-samar, ia mendengar warah percakapan mereka yang perlahan, suara laki-laki. Ah, sungguh beruntung kita malam ini kawan terdengar suara orang perlahan dengan nada yang amat gembira. Di dekat api unggun itu, terdapat dua orang perempuan, apa potong teman-temannya. Cantik dan masih mudakah cantik-cantik, sekalipun aku menduga usianya tidak kurang 30 tahun, orang pertama menerangkan. Tetapi, hem di tempat terasing seperti ini, mengapa kalian masih mempersoalkan kecantikan dan usia muda? Huhuh, jangan berlagak alim. Kalau tak ada yang lain bagaimana bisa memilih tetapi, nanti dulu, terdengar seorang seperti memperingatkan, ingatlah bahwa kita sekarang ini di dalam hutan. Apakah kalian tidak jadi curiga dan menjadi heran melihat dua orang perempuan membuat api unggun? Hahaha, jangan-jangan bukan manusia, kata-kata orang yang terakhir ini agaknya mempengaruhi perasaan mereka. Untuk sesaat tidak terdengar lagi suara mereka. Memang bagi mereka, apa yang disebut dengan nama periwewe dan kuntilanak sudah mendarah daging. Memang orang percaya, bahwa makhluk halus tersebut sering menjelma seperti manusia dan menggodahem, janganlah kita menduga-duga dahulu, sebelum meneliti orang pertama berkata, memecah kesepian. Manusia dan bukan, kita akan bisa membedakan. Menurut cerita orang tua-orang tua kita, makhluk halus itu sekalipun menjelma presis manusia, tetapi tidak bertumit. Malah yang disebut peri itu, walaupun kecantikannya luar biasa, telapak kakinya berbentuk seperti kuda. Dan kalau sundel bolong, kecantikannya luar biasa baunya semerbak harum, tetapi rambutnya tak pernah disanggul. Rambutnya terurai lepas dan rambut itu guna menutup bagian punggung yang berlubang, kawan kita cepat kesana menyelidik. Tetapi kawan, apabila benar mereka perempuan, kita harus tetap mempertahankan kerukunan, janganlah kita yang malang-malah berantakan dan cocok sendiri, hanya karena berebut perempuan. Masing-masing harus berlaku adil jujur dan setia kawan. Dua orang perempuan itu, menjadi milik kita semua. Menjadi milik kita berenam. Setuju-setuju. Akur sambut yang lain. Bagus, kita justru senasib sependeritaan. Kita sekarang menjadi manusia bebas. Manusia yang tak terikat tugas dan kewajiban. Namun celakanya kita tidak berani pulang ke rumah dan bertemu keluarga setelah terjadi peristiwa itu. Sebab kita bisa dihukum mati oleh Kang Jeng Gusti Adipati. Bisa dituduh sebagai prajurit yang melarikan diri dari tugas, Hiiii, aku masih ngeri jika ingat peristiwa itu. Mayat yang hampir dikubur tiba-tiba hidup dan mengamuk, mendengar pembicaraan mereka itu, sindu mengangguk-anggukan kepala dan tersenyum. Tahulah ia sekarang bahwa mereka yang bicara itu adalah sisa prajurit tuban yang melarikan diri, ketika dirinya dibungkus kain kafan seperti mayat. Ia menjadi geli tetapi juga merasa kasihan. Ternyata prajurit-prajurit tuban itu menganggap bahwa dirinya benar-benar mayat yang hidup kembali. Namun diam-diam ia mengkhawatirkan pula keselamatan dua orang murid tuban itu. Mungkinkah mereka yang hanya dua orang itu sanggup menghadapi enam prajurit tuban? Ia akan melihat keadaan. Apabila diperlukan akan melindungi keselamatan murid tuban itu ia takkan membiarkan orang berbuat biadab di depan hidungnya. Ia mengamati dua orang murid tuban yang duduk di dekat api unggun tersebut. Melihat sikap mereka taulah ia bahwa dua orang perempuan itu tidak tahu sedang diincar bahaya. Mereka terus asik bicara. Pendeknya, Adi Kedasi. Kita harus berusaha terus, sampai akhirnya bisa bertemu dengan Adi Inten, Minah mengemukakan pendiriannya. Aku percaya, bahwa setiap manusia yang berusaha dan ikhtiar, mantap dan percaya akan kekuasaan Tuhan, akhirnya akan memperoleh pertolongannya. Titik. Kalau Mbak Yu berpendapat demikian, tentu saja aku pun sependapat. Dalam menunaikan tugas luhur ini, sekalipun harus mati, aku rela dan puas, kata-kata Kedasi yang belum selesai itu mendadak terputus oleh suara ketawa orang. Hahaha, bukan si Luman. Hahaha, ternyata benar-benar HMMM, lalu berlompatanlah enam orang laki-laki gagah yang cepat mengurung Minah dan Kedasi. Pandang macu enam orang ini liar, memperhatikan dada yang tampak menonjol dan membusung. Sedang mulut mereka masih tetap tertawa, menandakan dalam keadaan gembira. Minah dan Kedasi yang amat terkejut sudah meloncat berdiri, lalu beradu punggung siap sedia menghadapi kemungkinan. Sikap mereka ini justru merupakan pertahanan yang kuat, dalam menghadapi keroyokan lawan yang jumlahnya lebih banyak. Akan tetapi, begitu melihat pakaian enam orang yang mengurung tersebut, Minah heran. Lalu katanya halus, Nol Haha, kalian membuat kami kaget saja. Sangkaku kalian ini perampok, ternyata kalian prajurit-prajurit tuban, mengapa kalian di sini dan apapunlah maksud kalian mengganggu kami mendengar itu, mereka saling pandang. Dalam hati mereka bertanya, siapakah dua orang perempuan ini yang telah dapat mengenalnya? Namun orang yang tubuhnya kurus tinggi, dan kumisnya tipis seperti buntut tikus sudah menjadi bangga dan senang. Ia menduga bahwa mereka termasuk orang yang terkenal, sehingga setiap orang telah mengenalnya. Katanya sambil tertawa halus, guna memikat perhatian. Hahaha bagus, engkau telah mengenal kami. Sekarang, marilah kita duduk yang enak, kita bicara baik-baik kemudian layanilah kami dengan gembira malam ini dan, seterusnya hehehehe. Kami enam orang, dan kau dua orang. Namun jangan khawatir manis, kami akan berlaku adil, tutup mulutmu bentak kedasi marah dan mendelik. Buka matamu lebar-lebar kamu berhadapan dengan siapa? Bakiu menghargai kamu, karena kamu prajurit-prajurit tuban. Tetapi apabila kalian kurang ajar dan bermulut kotor, murid-murid perempuan tuban sanggup menanggalkan semua gigimu terkejut juga mereka mendengar bentakan perempuan itu, yang mengaku sebagai murid-murid tuban. Bagi setiap prajurit tuban, tahu belakah sampai di mana ketangguhan murid-murid tuban. Di samping itu, mengingat diperlukannya perguruan tuban oleh junjungan mereka, maka setiap prajurit dilarang bentrok dengan murid perguruan tuban. Dan barangai apa yang berani melanggar, salah atau benar tentu mendapat hukuman, setelah dihadapkan di depan pengadilan. Dalam keadaan biasa, prajurit tuban tentu akan bersikap mengalah. Akan tetapi keadaannya sekarang sudah lain. Walaupun enam orang ini masih mengenakan pakaian prajurit tuban, akan tetapi mereka sekarang sudah menjadi pelarian. Mereka tidak berani pulang ke rumah masing-masing dan melaporkan diri. Mereka sekarang menjadi orang bebas. Maka ikatan peraturan itu sudah tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu, prajurit yang gemuk tetapi wajahnya pucat, ketawa terkekeh dan menyahut, hehehe, dalam keadaan biasa, karena peraturan kami selalu bersikap mengalah kepada murid-murid perguruan tuban. Tetapi hahaha, ketahuilah dan dengarlah secara jelas. Kami bukan prajurit tuban lagi, kami orang bebas yang bisa berbuat sesuka hati kami sendiri. Kami butuh kalian, dan sebaliknya kalian pun membutuhkan kami. Hehehe, bukankah sudah cocok setan alas bentak minah? Apakah kamu tidak takut menghadapi hukuman Gusti Adipati? Hehehe, siapa takut sahut prajurit yang kulitnya hitam legam sambil terkekeh mengejek? Kami semua orang yang sudah lari dari pasukan. Siapa yang akan bisa menghukum? Sekarang kami hidup mengandalkan ini ia menggenggam jari tangannya kemudian memamerkan tinjunya yang besar dan kuat. Minah dan kedasi heran. Apa sebabnya enam orang prajurit ini melarikan diri dari pasukan? Dan di saat tuban sedang terancam musuh pula? Hehehe, si kumis tikus tertawa terkekeh. Jangan rawal dan jual mahal. Hayo kalian harus menjadi istri kami bernambang sat. Mampuslah bentuk kedasi yang kurang sabar itu sambil menggerakkan pedangnya menikam. Hati wanitanya tersinggung dan marah. Maka gerakan pedangnya itu cepat seperti kilat menyambar ketenggorokan si kumis tikus. Terang, air dan si kumis tikus terhuyung tiga langkah ke belakang. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Tentu saja ia tadi terlalu menganggap ringan kepada wanita murid tuban ini. Tetapi begitu pedangnya berbenturan, si kumis tikus kaget setengah mati. Lengannya tergetar hebat sekali dan telapak tangannya terasa panas sekali seperti dibakar oleh api. Kalau ia berhadapan seorang lawan seorang, kiranya nyawanya sudah melayang. Untung sekali dirinya bertiga sehingga ia memperoleh perlindungan kawannya. Manis, mengapa engkau marah? Sayang apabila lecet kulitmu. Kita sama-sama kesepian, bukan? Dengan bersahabat, kita akan lebih kuat bujuk si kulit hitam sambil tersenyum-senyum berusaha memikat. Akan tetapi senyum si hitam ini, malah membuat kedasi muak. Kemarahannya makin memuncak. Pedangnya diputarkan amat cepat sekali, menyerang secara dasyat. Terang-terang-terang terjadi berturut-turut benturan senjata. Bukan hanya senjata kedasi dengan lawannya yang berbenturan. Tetapi juga senjata minah dan tiga orang lawannya. Dua orang murid tuban ini benar-benar sudah meledak kemarahannya oleh kata-kata dan sikap enam orang bekas prajurit tuban ini. Soalnya walaupun usia mereka sudah sekitar 30 tahun, mereka masih tetap merupakan gadis-gadis suci yang pantang berhubungan dengan pria. Mudah dimengerti, bila kenasi dan minah lebih gampang tersinggung dan marah. Akan tetapi setelah dua orang murid tuban ini bertempur dan dikeroyok oleh enam orang prajurit itu yang terlatih itu makin lama menjadi makin sibuk. Gerakan senjata prajurit itu teratur dan bisa bekerja sama amat baik sekali. Kawan, usahakan jangan melukai. Runtuhkan senjata dan tangkap hidup-hidup. Kemudian nanti kita menyelenggarakan pesta bersama semalam suntuk hehehe si kumis tikus menganjurkan kawan-kawannya. Bagus. Nanti akulah yang paling dulu sambut si hitam legam. Kurang ajar hardi kawannya. Semuanya harus kita tentukan secara adil. Kita undi secara jujur, siapa yang memperoleh undian pertama, itulah yang berhak. Betul. Aku resambut kawannya yang lain. Mendengar kata-kata pengeroyok demikian ini, makin meledak kemarahan kedasi dan minah. Gerakan pedangnya makin ganas menyambar, dalam usaha mereka merobohkan lawan. Akan tetapi justru kemarahannya ini merugikan diri sendiri. Dalam setiap perkelahian, merupakan pantangan terpancing kemarahan. Bagaimanapun pula orang yang marah tentu kurang pengamatan diri. Dan sekarang, kedasi dan minah ini terpancing kata-kata lawan yang sengaja membakar kemarahannya. Kalau saja mereka tidak terpancing, walaupun sulit untuk bisa menang tetapi akan bisa bertahan cukup lama. Dari tempatnya bersembunyi, sindu menonton dengan tenang. Ia tak mempunyai urusan apa-apa dengan dua belah pihak. Namun ia juga tidak akan membiarkan begitu saja dua perempuan murid Tuban itu dihina dan dijadikan permainan laki-laki yang tak bertanggung jawab. Lebih-lebih, dua orang murid Tuban ini merupakan pihak yang tahu soal pedang jatisari. Ia harus dapat merampas pedang itu. Ia harus menekan dua orang perempuan ini, agar mau mengaku di mana pedang itu disembunyikan. Tiba-tiba sindu terkesiap kaget, dan hampir saja tangan kanannya bergerak, menyambitkan kerikil yang sejak tadi telah dipersiapkan. Namun gerakannya itu tertahan dan ia sendiri terbelalak heran. Tadi ia melihat jelas sekali, bahwa tombak seorang prajurit, yang ditangkis oleh padang kedasih gerakannya diteruskan untuk menikam pinggang. Prajurit yang lain sudah kaget, khawatir kalau kedasih tertikam mati. Sebaliknya kedasih sendiri sudah pucat, karena tikaman itu tak terduga-duga dan tak mungkin ditangkis. Terdengar suara kerak, dan yang terjadi membuat prajurit-prajurit itu terbelalak kaget. Tombak tersebut tak kuasa melukai pinggang kedasih, malah hujung mati, tombaknya menjadi patah. Menyaksikan itu, sindu heran dan bertanya-tanya. Namun hanya sesaat saja orang sakti ini dibikin bingung. Kemudian ia bisa menduga, bahwa disitulah kiranya pedang pusaka jati sari disembunyikan. Kenyataannya memang demikian. Kedasih menyembunyikan sepotong pedang jati sari di pinggangnya, seperti yang dilakukan oleh Minah. Di luar tau kedalih, potongan pedang itu telah dapat menyelamatkan nyawanya di saat terancam bahaya. Pertempuran yang tak seimbang itu, makin lama menjadi makin seru dan sengit. Untung bahwa para prajurit itu ingin dapat menangkap hidup-hidup. Kalau saja mereka bertempur benar-benar, tentu baik kedasih maupun Minah sudah roboh tak bernyawa. Mendadak terdengar si kumis tikus berteriak, gunakan siasat hujan turun. Siasat yang disebut hujan turun ini, adalah siasat dalam perang. Maksudnya penyerangan keroyokan ini harus dibagi, menyerang bagian atas dan bawah. Mereka yang kebagian menyerang bagian atas melulu menyerang bagian atas, sedang yang menyerang bagian bawah melulu bagian bawah pula. Dan sekarang, siasat itu segera dilakukan. Dua orang menyerang bagian atas, sedang yang seorang memusatkan serangan pada kaki. Kebetulan enam orang penjurit ini, yang dua orang bersenjata tombak dan yang empat orang bersenjata pedang. Yang bersenjata tombak mempunyai kewajiban menyerampangkan tombaknya ke kaki lawan agar tersapu roboh. Dan ternyata perubahan siasat pengeroyokan yang demikian ini membuat Kedasih maupun Minah menjadi makin kerepotan. Walaupun mereka dapat bergerak ringan, namun mereka tidak bersayap. Apapula potongan pedang jati senin itu berat, dan mengganggu keringanan gerakannya. Terang-terang, plak, ayuh Kedasih menjerit nyaring, kemudian roboh terguling. Namun sebagai seorang berilmu, begitu terguling dia cepat melompat berdiri. Akan tetapi ia segera mengeluh dan terhuyung-huyung, karena kakinya dirasakan amat sakit, belum juga dapat berbuat apa-apa, sodokan ujung tangkai tombak pada ulu hatinya, membuat Kedasih roboh dengan nafas sesat. Sebelum dia bergerak, dua orang prajurit sudah menutup. Minah kaget dan berusaha menolong dengan menyabetkan pedangnya, untuk membunuh prajurit yang menubruk Kedasih. Tetapi perempuan ini lupa, bahwa perbuatannya itu justru membahayakan diri sendiri. Terang-terang-terang, plak, aduh pedang minah yang menyambar itu, ditangkis berturut-turut noleh tiga batang pedang. Dan hampir berbareng dengan tangkisan tersebut, prajurit yang bertugas menyerampang kaki menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Minah yang lupa tersapu tulang keringnya, terguling leboh, tetapi pedangnya masih tergenggam di tangan. Ia cepat melompat lagi sambil meringis menahan kakinya yang sakit. Tetapi dengan luka pada kakinya ini, gerakannya tidak segesit tadi. Hanya terjadi beberapa gebrakan lagi, pedang minah telah terbang, dan selanjutnya reboh pula tak berkutik seperti Kedasih. Kaki dan tangan dua orang perempuan ini telah terikat erat-erat, menggunakan tali dari otot kerbau. Tali tersebut kuat sekali, dan walaupun mereka berusaha memberontak tak juga berhasil. Karena tak dapat berontak lagi yang dapat mereka lakukan tinggal mencaci maki kalang kabut, minta dibunuh. Bangsat! Diadab! Jangan kau hina seperti ini! Bunuhlah teriak Kedasih dengan sepasang matanya yang merah saking ngeri. Tetapi caci maki Kedasih itu hanya disambut oleh ketawa mereka yang mengejek. Meti mereka yang liar kemudian menjelajah gunung kembar dan bibir yang tampak gemetaran tetapi malah menimbulkan gairah. Mendadak seperti memperoleh aba tiga orang itu menggerakkan tangan dan berebut dahulu, menjamah dada yang membusung itu, sambil tertawa-tawa senang. Ketika tangan tiga orang prajurit itu saling tabrak mereka tidak menjadi marah. Ketawa mereka malah meledak, saling pandang dan penuh maklum. Kedasih yang ngeri bukan main kembali mencaci maki, diadab. Bangsat busuk Jahanam, keparat. Bunuhlah saja jangan, haup! Kedasih tak dapat meneruskan caciannya karena mendadak mulutnya tertutup sesuatu, dan Kedasih hampir tidak dapat bernapas. Namun benda yang menutup mulutnya itu, sesaat seperti disentakan dan lepas. Tak boleh curang mendahului kawan, celah orang yang tadi menyentakan. Kalau harus adil, kita baru boleh berbuat apapun sesudah diadakan undian, Kedasih terbelalak dan untuk beberapa saat tak dapat bicara. Sekarang ia baru tahu, bahwa benda yang tadi menyumbat mulutnya dan membuat hampir tak dapat bernapas, adalah mulut si kulit hitam legam tadi yang begitu saja menciumnya. Bergidik angeri Kedasih saat ini, akan tetapi tak bisa berdaya lagi. Maka yang bisa dilakukan hanyalah mencaci maki kalang kabut. Minah pun tidak lebih baik nasibnya. Tiga orang prajurit itu pun tangannya gerayangan secara liar tanpa kenal sopan lagi. Minah juga mencaci maki kalang kabut, mengeluh dan minta dibunuh. Akan tetapi caci maki itu tidak menolong. Malah makin membuat tiga orang prajurit ini gemas kawan berhenti semua. Tiba-tiba terdengar suara si kumis tikus mengatasi caci maki Minah dan Kedasih. Dan agaknya si kumis tikus ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain dan masih mempunyai wibawa pula. Terbukti katanya didengar semua orang, dan mereka menghentikan gerakan tangan yang liar itu. Setelah si kumis tikus ini mengamati kawan-kawannya beberapa saat, ia meneruskan. Janganlah kerukunan kita menjadi retak oleh soal perempuan. Dua perempuan ini memang amat kita butuhkan. Tetapi harus dapat membatasi diri masing-masing, mereka semua mengerti alasan si kumis tikus. Si hitam legam segera bertanya, lalu, bagaimanakah sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang berunding menentukan undian secara adil, berikut waktu yang ditetapkan, si kumis tikus bicara tegas. Dan setelah kita membuat keputusan, keputusan itu mengikat. Artinya kita semua harus tunduk. Siapa yang melanggar harus dihukum? Berat dan ringannya hukuman, harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ah, mengapa harus pakai hukuman segala bantah ai hitam legam? Hukuman itu hanya akan meringkihkan kerukunan kita, karena bisa menimbulkan rasa dendam. S. L. Kumis tikus tertawa. Kemudian katanya, tentu saja bukan hukuman siksa, ataupun hukuman badan yang lain. Karena soal hukuman ini hanya khusus berlaku dalam soal perempuan ini, maka hukuman itu hanya terbatas pula, bagaimanakah bentuk hukuman itu para jurid yang tubuhnya gemuk mendersat. Misalnya, kawan yang melanggar dihukum waktu. Selama semalam, dua malam atau seterusnya, tidak boleh menyentuh perampuan milik kita bersama ini, S. Kumis tikus memberi penjelasan. Bagus, akur, setuju kawan-kawannya segera memberi persetujuannya. Mereka menganggap hukuman semacam itu perlu diadakan. S. Kumis tikus tertawa senang. Kemudian katanya lagi, sekarang, semua kawan berkumpulah kemari, mengapa harus berkumpul di situ? Di sini toh lebih menyenangkan, bantah si hitam legam, sambil mencubit pipi kedasi. Perempuan itu menjerit dan mencaci maki. Tetapi si hitam legam tidak mundur, malah nekat. Jangan mencari enak sendiri, kawan. Aku bermaksud mempertahankan kerukunan dan keadilan, S. Kumis tikus memandang si hitam legam dengan sinar metu, tidak senang. Dengan menjauhi perempuan itu berarti mencegah perbuatan kalian, sebelum mundian selesai dilakukan. Keadilan dan kejujuran harus kita jaga, alasan S. Kumis tikus itu cukup beralasan, maka kemudian semua menurut dan mendekati S. Kumis tikus. Kemudian mereka bernam asik berunding menentukan segala sesuatu yang diperlukan. Untuk beberapa saat mereka saling berbantah dan mempertahankan pendapat masing-masing. Tetapi kemudian dengan penuh kebijaksanaan S. Kumis tikuslah yang mengatasi. Agaknya di samping berpengaruh S. Kumis tikus ini cerdik juga, sehingga pikirannya bisa diterima oleh yang lain. Tak lama kemudian, selesailah mereka berunding dan mengadakan undian. Ternyata yang memperoleh undian pertama, prajurit yang gemuk dan yang bertubuh tinggi besar. Dua orang ini tertawa gembira sekali, tetapi yang lain tidak menjadi iri. Bergegas dua orang ini bangkit menghampiri minah dan kedasih yang tadi dibelanggu dan tak berdaya. Namun dua orang ini terbelalak, lalu menebarkan pandang matanya mencari-cari. Heee, kawan, jangan kau mencurang teriak si tinggi besar. Aku memperoleh undian pertama. Tetapi, mengapa perempuan itu kalian semunyikan si gemuk pun berteriak lantang dengan suaranya yang parau? Bagaimana ini? Undian pertama ku peroleh. Tetapi untuk apa? Huh kemana perempuan itu apa yang lain kaget? Mereka cepat berlompatan menuju ke tempat di mana tadi kedasi dan minah terlentang tak berdaya. Ternyata dua orang perempuan tadi sudah lenyap tak meninggalkan bekas. Mereka kemudian saling pandang. Masing-masing timbul kecurigaannya kepada yang lain. Tetapi saat kemudian, seperti memperolah Aba, lima orang telah menodong si kumis tikus dengan senjatanya. Tentu saja si kumis tikus kaget setengah mati. Wajahnya pucat kemudian bertanya dengan guguk. Apa tanda seru? Apa maksud kalian mengancam aku, kawan? Janganlah kalian gampang dibakar keadaan. Engkau tadi yang menganjurkan kami untuk berkumpul. Bentak si tinggi besar yang penasaran, karena sudah memperoleh undian pertama tetapi gagal. Huhuh, sekarang aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Engkau tadi sengaja mengumpulkan kami dengan maksud curang. Dengan kami tinggalkan, engkau memperoleh kesempatan orang suruhanmu menyembunyikan perempuan itu karang ajar. Jangan semelarangan engkau menuduh si kumis tikus pun menjadi marah dan mendelik. Kalian tahu, bahwa selama ini aku tak pernah terpisah dengan kalian. Bagaimanakah aku bisa memperoleh pembantu untuk menyembunyikan perempuan itu? Hmm, sabarlah kawan, marilah kita cari bersama-sama. Aku menduga tentu ada pihak ketiga yang mengacau urutan kita ini, mana aku percaya omonganmu si gemuk melotot marah. Pendeknya engkau mengaku atau tidak? Engkau tentu tahu di mana perempuan tadi disembunyikan betul. Jangan kau pelintat-pelintut. Hayo katakan cepat, di mana perempuan itu sekarang sambung yang lain dengan marah. Menghadapi kecurigaan dan kemarahan kawan-kawannya itu, si kumis tikus sadar bahwa dirinya berhadapan dengan bahaya. Dan ia tahu puluh mengapa kawan-kawannya ini begini saja menuduh dirinya curang, karena dirinya yang tadi minta supaya meninggalkan perempuan itu. Namun agaknya di dalam hutan ini terdapat pihak lain, yang sengaja memergunakan kesempatan untuk merebut ia sadar pula, bahwa berhadapan dengan kawan-kawannya ini, tak mungkin menang. Namun sebelum maut merenggut ia harus mencari daya. Mencari jalan selamat, sesuai dengan kenyataan bahwa dirinya tidak berbuat curang. Kawan, sabarlah. Aku berani bersumpah, semoga aku dikutuk Tuhan semoga yang bahu reksah hutan ini menumpah seluruh keluarga ku dan semoga aku disambar geledek, kalau berbohong dan melakukan kecurangan ini, untuk sesaat mereka berpandangan mendengar sumpah si kumis tikus yang hebat ini. Akan tetapi sumpah itu hanya sesaat saja dapat mempengaruhi hati dan perasaan kawan-kawannya. Tiba-tiba si hitam legam membentak, aku tak mau percaya kepada sumpahmu. Mudah saja orang mengucapkan sumpah guna menghindarkan diri dari tanggung jawab. Huhuh, pengecut. Berani berbuat tak berani bertanggung jawab apa? Siapa yang pengecut? Aku bukan pengecut tetapi aku berkata sebenarnya si kumis tikus membela diri. Sudahlah tak perlu kita banyak membuka mulut dan berbantahan tiada gunanya kata prajurit yang mempunyai tahilalat besar di ujung hidung. Pendeknya yang penting, kita sekarang ini harus meringkus jahannam ini dan dipaksa supaya mengaku, di mana perempuan itu disembunyikan pembantunya, bangsat, tutup mulutmu si kumis tikus sudah menggerakkan pedang untuk menikam si tahilalat. Terang-terang, pedang si kumis tikus ini ditangkis oleh senjata tiga orang yang lain. Dan berbareng itu, dari arah belakang menyambar angin senjata yang menyerang punggung. Si kumis tikus memekik nyaring dan memutarkan tangan kirinya untuk menangkis senjata dari belakang. Akan tetapi pada saat itu, menyambar pula senjata dari arah lain. Si kumis tikus menjadi sibuk. Hatinya marah bukan main, bahwa kawan-kawannya ini memusuhinya. Untuk membela diri dengan kata-kata, sekarang tidak ada kesempatan lagi. Maka ia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Akan tetapi bagaimanapun pula, tingkat si kumis tikus ini tak banyak selisihnya dari yang lain. Kalau bertempur seorang demi seorang, memang tidak ada yang dapat menang melawan dirinya. Akan tetapi kalau keroyokan seperti sekarang ini, benar-benar ia kerepotan setengah mati. Ketika sepuluh jurus lewat tiba-tiba terdengar pekek si kumis tikus yang nyaring, karena kesakitan. Pahanya telah terluka dan mengucurkan darah oleh tikaman tombak. Tetapi dengan luka yang diderita ini, si kumis tikus menjadi amat marah. Ia tidak mengharapkan hidup lagi akan tetapi sedikitnya ia harus bisa merobohkan seorang lawan dan bekas kawan ini. Ia menggerung keras sekali dan tubuhnya melambung agak tinggi. Dari udara ia melancarkan serangannya yang amat dasyat. Gerakan yang menyerang dari atas inilah, salah satu keistimewaan si kumis tikus yang ditakuti lawan. Terang-terang-terang, terdengar beberapa kali benturan senjata yang nyaring dan sesaat kemudian disusul jeritan ngeri. Ternyata serangan si kumis tikus ini memperoleh hasil. Seorang lawan telah roboh mandi darah pundaknya somblak, dan tubuhnya berkelojotan hampir mati. Tetapi sebaliknya si kumis tikus ini pun menderita kerugian. Ia memperoleh tambahan luka pada pantatnya. Walaupun tak begitu parah, tetapi sakitnya bukan main. Dan celakanya pula, dua buah luka itu membuat gerakannya terganggu. Sebab setiap ia bergerak darah mengucur lebih banyak dan sakitnya bertambah. Beberapa saat kemudian, karena darah yang banyak mengucur, tenaganya makin berkurang. Ketika seorang lawan menyerampang dengan tombak, gerakannya terlambat. Ia terjungkal. Sebelum ia sempat bangkit kembali, sebatang pedang telah menghumjam punggung dan tembus sampai dada. Ia mandi darah, dan sesaat kemudian setelah berkelojotan, nyawanya melayang pergi. Demikianlah akhirnya, enam orang para jurid pelarian tuban yang semula rukun itu, berkelahi sendiri dan dua orang melayang nyawanya. Contoh yang demikian ini banyak sekali terjadi di dunia ramai ini. Kawan bisa berubah menjadi lawan, setiap perpecahan terjadi. Jasa mereka yang dibuat, hancur berantakan dalam waktu yang amat singkat. Dan semua ini terjadi, bukan lain sebagai akibat orang selalu menonjolkan akunya dalam segala hal, segala bentuk dan segala persoalan. Masing-masing berebut kebenaran. Kita telah diberitahu bahwa semua jalan menuju kebenaran. Dan masing-masing sudah mempunyai lorong sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kepercayaan dan keyakinan yang menuju pintu yang sama. Tetapi apakah sudah betul menuju kebenaran seperti itu? Kalau kita mau mengamati secara sekusama, akan jelas kemustahilannya. Sebab kebenaran itu tak berlorong. Tidak mempunyai lorong yang telah ditentukan. Dan yang tak berloror itulah keindahan dan kebenaran yang nyata, dan ia sesuatu yang hidup. Bar gerak, tidak mempunyai tempat tinggal tetap titik dan kemudian kita akan melihat kenyataan yang sebenarnya. Kemarahan keganasan, kekerasan, kesengaraan, duka nestapa, semuanya adalah kebenaran dalam hidup. Dan kita akan tahu, asal saja kita mengerti bagaimana cara memandang segala sesuatu ini di dalam hidup. Apa yang terjadi dan membuat mereka ini bercepok dan saling hantam sendiri? Tadi, ketika mereka berkumpul dan berunding, Sindu segera bertindak cepat. Dengan gerakannya yang seperti kilat cepatnya dan tak terdengar suaranya, Sindu telah menyambar minah dan kedasih yang tak berberdaya. Dua orang perempuan murid perguruan tuban ini, dikempit pada tangan kanan dan kiri, Dilarikan cepat sekali, bersambung jelit delapan.